Begonia mengerang dan menutup matanya. Dia telah melatih adegan ini berkali-kali di dalam hatinya. Saat dia terangsang, hati pemerah pipi, di tubuhnya akan melonjak, dan pesonanya akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan Li Qingxian, yang terbiasa melihat keindahan di dunia, merasa terpesona. Meskipun mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dia merasa seolah musim semi telah kembali dan bunga persik muncul untuk pertama kalinya. Ini bukan lagi soal menarik perhatian lawan jenis dengan penampilannya yang memukau dan sosok anggunnya. Itulah yang disebut, keindahan, umat Buddha. Sebelum Li Qingxian sempat bereaksi, Begonia berinisiatif memeluk lehernya dan memasukkan lidah harumnya ke dalam mulutnya dengan penuh semangat dan kikuk. Mata bunga persiknya penuh dengan keracunan dan kebingungan, dan dia hampir melingkari seluruh tubuhnya di sekelilingnya. Hai Tang! Li Qingxian sedikit terkejut. Meskipun menurutnya pesonanya luar biasa, itu seharusnya tidak mencapai tingkat afrodisiak berbentuk manusia. Pada tingkat kultivasinya, tidak peduli seberapa kecanduannya dia, masih ada sedikit kejernihan dalam pikirannya. Namun, dia tidak tahu bahwa selama ini, dia telah mempraktikkan metode pewarnaan merah dan telah mengerahkan seluruh upayanya ke dalam garis merah kerinduan. Untuk menyingkat untayan benang merah kerinduan itu, seseorang harus membayar harga yang tidak sesederhana keperawanan. Perlu juga ada perasaan rindu, ibarat ulat sutera yang menyemburkan sutera, perlahan-lahan membungkus hati yang merah itu. Itu sebabnya disebut, benang merah kerinduan. Menjadi tanpa emosi bisa menipu orang lain, tetapi tidak diri sendiri. Kalau tidak mempunyai hati yang ikhlas, bagaimana bisa ada rasa rindu? Oleh karena itu, berhasil atau tidak, seseorang harus terlebih dahulu membayar hati dan menahan sakitnya kerinduan. Rasanya seperti menyakiti diri sendiri sebelum menyakiti musuh. Justru karena inilah metode pewarnaan merah telah diwariskan selama bertahun-tahun, dan banyak sekali kultifator wanita yang telah mempraktikkan metode ini. Namun hanya sedikit orang yang mau mempraktikkan cara ini. Jika mereka memiliki pemikiran seperti itu, mereka mungkin juga mempraktikkan metode lain dalam metode tersebut, dan kemudian mereka dapat bermain-main dengan laki-laki di telapak tangan mereka. Apakah menyenangkan mengubah diri sendiri menjadi orang bodoh yang dilanda cinta? Semua orang suka mendapat untung, tapi mereka pelit dalam memberi. Hal ini berlaku untuk kekayaan, dan terlebih lagi untuk perasaan. Hanya dengan cara ini mereka bisa berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dalam kata-kata kehidupan Li Qingshan sebelumnya, begitu dia serius, dia akan kalah. Namun, dia telah mengorbankan segalanya, seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Bahkan ketika Li Qingshan diasingkan keluar angkasa, kerinduannya tidak pernah berhenti sedetik pun. Sebaliknya, itu menjadi lebih murni. Dia telah menderita semua rasa sakit karena kerinduan, tapi dia tidak menyesal. Ini juga merupakan hal yang aneh. Wanita manapun yang mampu mengolah kerinduan pewarna benang merah ini. Mustahil bagi seorang pria untuk menolak pesona yang disiapkan khusus untuknya ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan berbaur seperti air dan susu, sehingga melibatkan satu sama lain. Begonia tidak terkecuali. Bertahun-tahun yang lalu, sejak dia mengolah benang merah pewarna kerinduan, dia tidak sabar untuk menemukan Li Qingshan. Namun, mungkin karena nasib buruk dari, fisik bunga persik wajah manusia, itulah mereka terpisah satu sama lain, tidak dapat bertemu. Oleh karena itu, Begonia hanya bisa terus memadatkan, benang merah pewarna kerinduan, itu, dengan paksa membentuk, benang merah kerinduan, itu menjadi, jaring kerinduan. Saat ini, dia tidak tahan lagi. Itu pada dasarnya seperti dia menderita akibat serangan balik dari teknik tersebut. Efeknya mungkin adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh pencipta metode budidaya ini. Li Qingshan tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jaring kerinduan. Hatinya dipenuhi kelembutan dan perhatian, yang malah membanjiri nafsunya. Dia merasa sepertinya dia menderita penyimpangan Qi, jadi dia menggunakan metode penindasan laut penyuruh untuk menenangkannya. Begonia sedikit menjernihkan pikirannya. Dia merasa sangat malu. Dia memalingkan wajahnya. Apa yang kamu lihat? Bahkan nada suaranya pun berubah. Sepertinya dia akan menangis. Li Qingshan merasa seperti seekor kucing telah menggaruk hatinya. Sungguh tak terlukiskan. Jika bukan karena dia mengkhawatirkannya, sifat kebinatangannya pasti sudah muncul. Begonia juga merasa kerinduan pewarna benang merah telah mencapai titik di mana dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Dia merasa cemas sekaligus malu, berkonflik dalam segala macam rasa sakit. Jika dia memintanya, bagaimana dia harus mengatakannya? Dia mengertakan gigi. Percuma saja. Apa? Li Qingshan terkejut. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu seumur hidupnya. Dia tidak bisa membungkus kepalanya sama sekali. Betapa tidak bergunanya. Berengsek. Li Qingshan mengangkat alisnya. Tanpa ragu lagi, dia menyelipkan jari telunjuknya ke dadanya. Korsetnya, bersama dengan ikat pinggang bunga, terbelah, dan sepasang kelinci giok melompat keluar. Dia bahkan lebih bangga dari yang dia bayangkan, tapi pinggangnya kebetulan ramping dan ramping, membentuk lekuk yang mempesona. Jantungnya berdetak kencang. Jari telunjuknya meluncur melintasi perut mulusnya dan berlanjut ke bawah, membelah gaun merah cerah dan celana dalam sutra menjadi satu. Dia merasakan sedikit rasa basah di ujung jarinya, dan rangan lembut terdengar di telinganya. Ia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan kecantikannya, berbaring di atas pakaian robek dan menebarkan puisi cinta seperti kambing putih. Dia diwarnai merah, memberikan pesona yang menggugah jiwa. Pada saat ini, Li Qingshan melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia meraih pahannya yang bulat dan kokoh dan memisahkan kakinya yang tertutup rapat. Dia mendesak ke depan, mengetuk pintu hingga terbuka dan memasuki jalur bunga. Begonia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan sedikit rasa sakit melintas di matanya. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya, seperti setetes embun yang jatuh dari kelopak bunga persik. Tetesan merah diwarnai merah oleh kerinduan. Pada saat itu, Li Qingshan tenggelam oleh perasaan kerinduan yang bagaikan gelombang pasang. Hatinya seakan terjerat oleh benang tak kasat mata, mengencang sedikit demi sedikit. Akibatnya, dia kehilangan kendali atas pikirannya. Kilatan cahaya melintas di matanya. Penyuruh secara naluriah mencoba menekannya, menolak kehilangan kendali seperti ini. Tidak peduli betapa menakjubkannya seni mewarnai hati, itu hanyalah metode budidaya kesengsaraan surgawi kedua. Tidak peduli seberapa dalam kerinduannya, itu tidak sebanding dengan keheningan laut dalam yang mematikan. Ombak lautan pun bisa diredam, apalagi riak emosi. Inilah jalur kultivasi. Tidak ada cinta sejati yang tak terkalahkan. Yang ada hanyalah benturan semangat melawan semangat, benturan kekuatan melawan kekuatan. Pemenangnya adalah tuannya, dan yang kalah adalah budaknya. Begonia sepertinya merasakan sesuatu. Matanya menjadi agak bingung, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia tampak sangat lemah. Jika ini perang, dia pasti sudah kehilangan segalanya. Tapi kenapa dia harus menganggap ini sebagai perang? Li Qingshan tersenyum dan melepaskan pikirannya. Dia membungkuk dan menyatu dengannya sepenuhnya, mencium bibirnya dalam-dalam. Dia membiarkan benang merah menimbulkan gelombang besar di pikirannya. Dia memeluk tubuh hangatnya dan menerima semua kerinduannya. Dia mengizinkannya mengubahnya menjadi apapun. Ini bukanlah kutukan, tapi kebahagiaan dunia sekuler yang tak terbatas. Mungkin penampakannya hanya ilusi, tapi jelas tidak palsu. Li Qingshan merasakan dunia mini di tubuhnya juga diaktifkan. Setan kera menggaruk kepalanya dengan gembira. Transformasi kera iblis yang baru saja ditembusnya mulai beredar sekali lagi. Tiba-tiba, dia menyadari. Setan kera selalu terobsesi dengan ilusi, dengan bodohnya mengejar bulan di dalam air. Ia tidak rasional dan sabar seperti penyuruh, sama sekali mengabaikan prinsip besar, penampilan adalah kekosongan, kekosongan adalah penampilan. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kegembiraan yang ditakdirkan untuk hilang. Tidak perlu merasa kecewa. Tidak perlu takut kalah. Kami tidak punya apa-apa sejak awal. Jika hidup itu seperti mimpi, mengapa tidak terjun ke dalamnya dengan lebih serius? 1312. Qingshan. Begonia mengerang pelan. Dia belum pernah merasa begitu bahagia dalam hidupnya. Seolah-olah jiwanya telah terbang ke surga dan mencapai tanah suci kebahagiaan tertinggi. Semua rasa sakit yang dialami terbayar 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Dengan benang merah kerinduan yang menghubungkan mereka, pikiran mereka pun terhubung. Li Qingshan juga merasakan kegembiraan yang tak ada habisnya dan memahami semua pikirannya, termasuk apa itu, benang merah kerinduan. Pada saat ini, tubuh halus dipelukannya bergetar. Aura lembut dan murni mengalir ke tubuhnya melalui hubungan mereka. Li Qingshan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka energi primordial yin miliknya begitu murni dan mengandung kekuatan aneh. Dia memiliki pengalaman kultifasi ganda dengan Gong Yuan sebelumnya. Tingkat kultifasi Gong Yuan jauh di atas miliknya, namun manfaat yang diterimanya tidak sebaik itu. Terlebih lagi, kekuatan ini melonjak dan tidak ada habisnya, seolah ingin melubangi tubuhnya. Auranya dengan cepat melemah, dan kulit putihnya berubah menjadi merah sakit-sakitan. Tapi dia sama sekali tidak menyadarinya, atau mungkin dia sengaja melepaskannya. Lengan seputih saljunya memeluknya erat, dan kakinya melingkari pinggangnya. Dia tidak peduli dengan payudaranya yang cacat, seolah dia ingin meleburkan seluruh tubuhnya ke dalam payudaranya. Dalam sekejap, dia memindahkan seluruh kultifasinya ke tubuh Li Qing Shan. Itu bukan hanya ramuan emas, tetapi juga seluruh esensi, ki, dan rohnya. Pikiran Li Qing Shan berubah, dan dia tanpa syarat menyerap semua energi primordial yin. Kemudian, dia menggunakan dunia kecil di tubuhnya untuk menyerap, mengubah, dan menyempurnakannya. Kemudian, dia mencium bibirnya lagi, memindahkan aura panas padanya, membentuk siklus sempurna. Jadi ini adalah kultifasi ganda yang sebenarnya. Gong Yuan dan saya kebetulan memiliki teknik kultifasi yang cocok. Saya membantunya menekan iblis dalam dirinya dan memperoleh kekuatan akhir kehancuran darinya. Bahkan jika kita tidak melakukan hubungan intim, efeknya akan sama. Sekarang, dia hampir menjadi kuali manusia saya, yang dapat digunakan untuk mengumpulkan yin untuk mengisi kembali yang. Demikian pula, saya juga adalah kuali manusianya, menyempurnakan esensinya dan mengumpulkan yang untuk mengisi kembali yin. Baik itu agama Buddha atau Taoisme, semuanya memiliki teknik budidaya ganda. Terlihat betapa menakjubkannya teknik budidaya ganda ini. Bahkan para biksu dan penganut Tao ingin mempelajarinya. Hanya saja terlalu mudah tersesat dalam teknik Tao ini. Oleh karena itu, mereka tidak diterima oleh umat Buddha Ortodoks dan bahkan dikutuk sebagai bidah. Tapi terlepas dari suka atau tidak, budidaya ganda yin yang adalah salah satu dari 3.000 Tao besar, dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Itu milik aliran budidaya ganda Taoisme, yang juga dibagi menjadi dua aliran. Salah satunya adalah dengan memasang jaring lebar dan menggunakan semua lawan jenis di dunia sebagai kuali manusia, memetik yin untuk memberi makan yang, atau memetik yang untuk memberi makan yin. Metode budidaya ini memungkinkan seseorang untuk maju dengan sangat cepat. Hanya saja aura yang dipetiknya tercampur, dan butuh waktu untuk menyempurnakannya, sehingga mudah baginya untuk mencapai kemacetan. Kelebihannya, ia memiliki pengalaman yang cukup, sehingga tidak mudah baginya untuk terjerumus ke dalam perangkap cinta. Di dunia kultifasi, tidak ada konsep laki-laki dan perempuan yang dimiliki manusia. Bahkan jika mereka menjaga keperawanan mereka, itu pada dasarnya demi budidaya, bukan untuk apa yang disebut kesucian. Mereka sebenarnya sangat santai dalam hal seperti itu. Namun, ada banyak kultifator demonik Tao. Dia terlalu malas menghabiskan begitu banyak energi untuk mengolah kuali yang cocok. Ia tak segan-segan membunuh angsa yang bertelur emas tersebut. Dia menghancurkan fondasi kehidupan kuali dan bahkan mencabutnya sampai mati, itulah sebabnya dia menjadi begitu terkenal. Namun, dibandingkan dengan para penggarap Tao Iblis yang membantai orang dan memurnikan jiwa, dia tidak dianggap sebagai kejahatan besar. Cara lainnya adalah mencari pasangan yang cocok untuk menjadi mitra budidaya ganda. Ini akan bermanfaat bagi mereka berdua, dan aura mereka akan menjadi sangat murni. Mitra seperti itu tidak mudah ditemukan. Bakat dan kultifasinya tidak terlalu buruk, jika tidak, dia akan menjadi beban. Ia juga harus cocok dan tidak bisa dipaksakan sama sekali. Dia juga harus membayar harga psikologis yang besar, dan mudah baginya untuk jatuh ke dalam perangkap cinta. Itu sangat berbahaya bagi petani perempuan. Omong-omong, tidak banyak petani laki-laki yang bersedia mengambil jalan ini. Seperti kata pepatah, laki-laki bisa diandalkan, babi bisa memanjat pohon. Tidak peduli era atau dunia apa, manusia akan menjadi jahat ketika mereka punya uang, adalah kebenaran yang ada di dunia ini. Dan para petani tidak hanya kaya. Faktanya, tidak peduli pria atau wanita, tidak ada yang bisa menjamin bahwa hati mereka tidak akan berubah di jalur kultifasi. Begitu ada masalah dengan rekan kultifasi gandanya, atau dirinya sendiri, itu akan jauh lebih tragis daripada perceraian. Kerusakan jiwa akan dianggap ringan, dan sejak saat itu, dia tidak lagi percaya bahwa cinta itu mutlak. Akan lebih baik jika mengambil jalur sebelumnya dari awal. Mewarnai benang merah dengan ruj, bisa dianggap sebagai jaminan besar bagi kultifator perempuan yang mengambil jalan ini. Namun, mewarnai hati dengan teknik ruj, terutama berfokus pada jalur pertama. Ada banyak teknik yang bisa mengatur harem dengan baik. Dapat dikatakan bahwa seseorang bisa saja menjadi seorang pelacur, tetapi juga seorang wanita yang berbudiluhur. Sebagian besar murid sekte tersebut memilih jalan pertama. Mereka dapat memilih kuali yang cocok dari orang-orang yang datang, dan mereka juga dapat memperoleh sumber daya dalam jumlah besar. Mereka bahkan bisa hidup bahagia untuk sementara waktu. Bisa dikatakan bermanfaat tetapi tidak memakan biaya. Namun begonia berbeda. Bukan hanya bakatnya yang luar biasa, tapi dia juga menghargai kata, cinta, lebih dari apapun. Dunia sekuler tanpa batas hanyalah cara untuk mempertajam temperamennya. Dia dengan sepenuh hati menunggu tuan kanannya. Kalau tidak, budidayanya akan jauh lebih tinggi daripada sekarang. Li Qingshan memeluknya, dan dengan lembut membelai rambut hitam panjang di punggungnya. Kamu benar-benar bodoh. Jika aku menolak benang merah kerinduanmu, bukan hanya kultifasimu yang akan hancur, nyawamu juga akan berada dalam bahaya. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan gagal? Aku sudah memikirkannya. Memberikan segalanya padamu seperti ini, dan kemudian mati di pelukanmu juga tidaklah buruk. Begonia tidak peduli sedikitpun. Li Qingshan merasa bahwa pikirannya murni dari lubuk hatinya. Tidak ada sedikitpun kepalsuan, dan bahkan tidak ada rasa takut. Sebaliknya, ada semacam warna romantis dan melamun di dalamnya. Idiot, pertimbangkan perasaanku sebentar. Namun, kamu tidak menolak. Sudut bibir Begonia sedikit terangkat, kamu tidak menyalahkanku. Aku sudah terlanjur tertipu oleh tipuanmu. Mulai sekarang, aku akan sepenuh hati mengabdi padamu, dan aku akan patuh sepenuhnya. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Bukankah kamu sudah merencanakan semuanya? Pada titik ini, bagaimana pikiran kecil di hatinya bisa disembunyikan dari Li Qingshan? Itu benar-benar menjengkelkan dan lucu pada saat bersamaan. Kalau begitu, apakah ada gunanya? Begonia menyelidiki. Dia telah menanggung begitu banyak rasa sakit dan mengambil risiko yang sangat besar hanya untuk memegang teguh hatinya. Sejak saat itu, mereka akan bersama, tidak pernah terpisahkan. Percuma saja, Li Qingshan menilai tanpa menahan diri. Temperamennya telah ditempa, dan dibandingkan dengan kebodohan Iblis Kera, kekeras kepalaan Iblis Banteng bahkan lebih mendalam. Bagaimana dia bisa ditahan dengan mudah? Sial, teknik jelek macam apa ini? Itu membuatku menderita selama bertahun-tahun. Jadi itu semua bohong. Begonia sangat kecewa, jika hanya untuk menjadi mitra budidaya ganda bersamanya, tidak akan ada banyak masalah. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, matanya tiba-tiba melebar. Bagaimana dia bisa berpikir seperti itu? Nada suaranya salah total. Sepertinya masih berguna. Li Qingshan terkekeh. Benang merah kerinduan ini memang telah membuat hati dan pikiran mereka serasi. Hubungan mereka bahkan lebih dekat dibandingkan dengan mitra budidaya ganda biasa. Dia memang sangat tergila-gila padanya. Namun, daripada mengatakan bahwa dia dikendalikan oleh teknik tersebut, lebih baik mengatakan bahwa dia tergerak oleh perasaannya. Mitra budidaya ganda saling mempengaruhi. Dia hanyalah sebuah sungai kecil, tapi dia adalah lautan luas. Tidak perlu dikatakan lagi siapa yang mempengaruhi siapa. Begonia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Li Qingshan meraih kakinya dengan kedua tangan dan menekannya ke bawah tubuhnya. Tubuhnya hampir terlipat menjadi dua, dan dia mulai menaklukkannya. Api nafsu yang berkobar langsung menyulutnya. Dia tidak bisa lagi memikirkan hal lain. Di saat yang sama, aura agung melonjak ke dalam tubuhnya, dan air laut mulai mengalir mundur. Aura di tubuh Begonia melejit memenuhi anggota tubuh dan tulangnya. Hati merah bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan tubuhnya terus-menerus ditempa dan diperkuat. Meskipun dia tidak mencapai tujuan untuk sepenuhnya, menjinakkan, Li Qingshan. Namun mitra budidaya ganda yang kuat sangat membantu dalam budidaya. Tingkat kultifasi Li Qingshan jauh lebih tinggi daripada miliknya. Jarak mereka lebih dari sekadar dunia besar. Dunia kecil di tubuhnya hampir setara dengan tungku super. Jika bukan karena takut dia tidak sanggup menanggungnya, tidak akan sulit baginya untuk melewati tiga kesengsaraan surgawi. Bagi para kultifator, ini adalah hal yang paling penting. Hanya orang aneh seperti dia yang akan, menjinakkan, Li Qingshan sebagai tujuan pertamanya. Hal ini tidak bersifat oportunistik. Untuk hari ini, dia telah mempersiapkan seluruh hidupnya dan mengorbankan segalanya. Bisa dikatakan itu adalah ketekunan yang luar biasa dan berkah yang besar. Pemikiran yang berbeda dari orang biasa itu lebih penting daripada kebijaksanaan agung. Air pasang musim semi melonjak di dalam gedung, dan cahaya bulan seterang air. Namun, istana Siliang di puncak gunung sunyi. Keberadaan Li Qingshan itu membuat semua orang merasa tidak nyaman, meskipun dia mengatakan dia tidak bermaksud jahat. Tapi siapa yang bisa tidurnya ketika seekor harimau ganas sedang berbaring di tempat tidur. Raja Siliang melangkah ke Aula Utama dan menutup pintu dengan lambayan lengan bajunya. Aula Utama dalam dan gelap, dan hanya batu kecubung di tengah Aula Utama yang bersinar dengan cahaya redup. Raja Siliang membungkuk hormat pada batu kecubung itu, rekan kultifator, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Sosok Cuolong muncul di batu kecubung. Kekuatannya tidak cukup untuk mengganggu tempat terpencil seperti Lei Zhu, namun kerajaan Xia secara alami memiliki cara untuk menghubungi penguasa dari berbagai negara. Raja Siliang merasa gugup. Korps diplomatik kerajaan Xia dihancurkan di kota Buddha, dan tanggung jawab ini tidak dapat dihindari. Jika Cuolong memerintahkan dia untuk menyerang Li Qingshan, apa yang harus dia lakukan? Lebih aman menjadi penjaga pagar, tapi dia pasti akan diintimidasi oleh kedua belah pihak. Tanpa diduga, Cuolong tidak bertanya tentang si Qing dan yang lainnya, melainkan hanya bertanya, di mana dia. Raja Siliang menjawab dengan jujur, dia masih di kota, di suatu tempat bernama Menara, bertemu dengan kepala sekolah, Begonia. Heh, bencana sudah dekat, dan kamu masih belum menyadarinya, dan kamu masih tenggelam dalam wanita biasa-biasa saja itu. Cuolong tampaknya memiliki segalanya di bawah kendalinya, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh pembantaian korps diplomatik. Raja Siliang telah melihat Begonia berkali-kali, dan dia tidak terlalu memikirkan istilah, wanita biasa-biasa saja. Jika bukan karena kekhawatirannya, dia juga ingin membawanya ke istana. Kenyataan membuktikan bahwa kekhawatirannya benar. Yang terbaik adalah tidak melihat wanita Li Qingshan, untuk menghindari masalah. Dia berpikir dalam hati, saya tidak tahu apakah dia sedang menghadapi bencana. Jika Anda ingin saya membantu Anda menghukumnya, saya khawatir saya akan menjadi orang pertama yang menghadapi bencana. Cuolong sepertinya memahami pikirannya, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesuatu seperti melempar telur ke batu. Dia adalah lawanku. Raja Siliang menghela nafas lega, lalu kenapa kamu datang? Cuolong berkata, saya memiliki deklarasi perang. Bantu saya menyebarkannya ke seluruh Lei Zhu, dan beritahu semua orang. Deklarasi perang. Raja Siliang terkejut. Jika deklarasi perang bermanfaat, mengapa ia perlu berkultivasi? Apakah itu hanya untuk melampiaskan amarahnya? Itu terlalu tidak bijaksana. Dia tidak hanya tidak akan bisa menyakiti Li Qingshan, tetapi dia juga akan mengungkapkan permusuhannya dan diejek olehnya. Kamu tidak perlu kaget, kamu akan mengerti di masa depan. Dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan kehancuran dunia untuk mengancamku, dan sebagai gantinya membantu mengumpulkan hati orang-orang. Pada tanggal 15 Oktober, di hari pernikahanku, aku akan mempersembahkan korban ke surga di Gunung Kepala Naga, mengumpulkan para pahlawan dunia, dan membunuh orang jahat ini. Raja Siliang segera memahami maksud Juolong, dan terkejut. Dia memang kaisar pertama. Jika itu masalahnya, Li Qingshan tidak akan bisa bertahan. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. 1313. Bintang-bintang bersinar terang di langit cerah, dan takdir mengalir. Li Qingshan mengangkat alisnya sedikit dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang salah? Begonia bertanya. Tidak ada apa-apa. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Itu adalah peringatan dari roh penyu. Sejak dia membalik meja, takdir mulai berubah. Bahayanya semakin besar dan semakin besar, dan saat ini, bahayanya bahkan lebih besar lagi. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Turtle Dragon pasti telah menemukan cara untuk menghadapinya lagi. Ini adalah lawan terkuat yang pernah dia temui seumur hidupnya. Peluang kemenangan 50% sudah terlalu besar. Begitu dia dikalahkan, hampir mustahil baginya untuk bertahan hidup. Saat ini, rasanya seperti menyaksikan roda takdir perlahan runtuh. Tidak ada yang tahu apakah mereka mampu menahannya atau tidak. Alasan kenapa dia masih berdiri di sini mungkin karena melarikan diri adalah pilihan yang lebih buruk. Ada teror besar antara hidup dan mati. Bagaimana dia bisa menjadi pengecualian. Namun, tidak perlu mengatakan apapun yang membuatnya khawatir. Begonia menghela nafas dengan lembut. Dia tahu dia tidak ingin berbagi ini dengan seorang wanita. Tidak, dengan siapapun. Dia hanya bisa bersandar ke pelukannya dan memberinya lebih banyak kelembutan. Li Qingshan menariknya ke dalam pelukannya dan menutup matanya. Beberapa saat kemudian, napasnya menjadi tenang, dan perlahan-lahan dia tertidur. Pada saat yang sama, deklarasi menentang Li Qingshan menyebar ke seluruh dunia. Pengkhianat Li berasal dari keluarga yang tidak penting. Dia menentang akal sehat, membunuh saudara laki-lakinya dan menindas saudara iparnya. Sesosok tubuh kekar merobek pakaian seorang wanita cantik. Seorang pria mengeluarkan darah dari ketujuh lubang di samping tempat tidur, sekarat dengan mata terbuka lebar. Haus darah dan suka berperang. Kemanapun dia pergi, masalah selalu mengikuti. Sosok kekar itu berjalan keluar dari desa yang berlumuran darah, melangkahi hutan belantara yang dipenuhi mayat dan membuat kota menjadi reruntuhan. Matanya menjadi semakin merah, dan sosoknya berputar dengan kejam. Dia bukan lagi manusia. Hancurkan gua iblis dan buka gerbang neraka. Orang-orang iblis menyerbu. Hantu dan mayat menari dengan liar. Sosok bengkok dan tampak ganas itu duduk di singgah sana yang bertumpuk tinggi dari tumpukan mayat. Mata merahnya menatap ke bawah ke dunia yang telah diubah menjadi gua iblis dan wilayah hantu. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman menakutkan, memperlihatkan taringnya. Dia membantai orang-orang. Dia menghancurkan dunia. Itu tandus selama puluhan ribu kilometer. Tanah retak. Gunung berapi meletus, dan lahar mengalir seperti sungai api. Asap hitam membubung ke udara. Itu seperti suar. Pengkhianat ini membuat iri manusia dan dewa, dan ditoleransi oleh dunia. Dia bersalah atas kejahatan paling keji. Raja iblis menakutkan yang megah seperti gunung berdiri dalam pemandangan apokaliptik ini. Tanduknya melengkung seperti bulan. Melebarkan sayapnya seperti awan, dia membuka tangannya lebar-lebar dan tertawa gila-gilaan, seolah mengejek ketidakberdayaan langit. Aduh, dunia sudah tidak ada lagi, di mana saya bisa mempercayakan diri saya. Langit dan bumi runtuh, dan semua makhluk hidup musnah. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya lari ketakutan, tetapi mereka dilahap oleh api bumi. Tenggelam karena banjir. Kaisarku adalah keturunan Yu Agung, keturunan Naga Sejati, Nenek Moyang Sia Agung. Hukum orang-orang dan kembali ke sembilan wilayah. Puluhan ribu sinar cahaya muncul di langit. Dewa turun dari langit menaiki seekor naga, pedangnya mengarah langsung ke Raja Iblis. Semua orang melihat ke atas sebagai antisipasi. Lengan satu orang kuat, suara dunia sama, perbatasan Laut Selatan. Tundra utara, angin dan awan yang marah, aku mengibarkan bendera naga, saya dengan hormat menunggu hukuman surga. Jendral Su mengeksekusi Raja. Di bawah kemuliaan yang tak terbatas, Dewa mengibarkan bendera naga tinggi-tinggi. Semua makhluk hidup melambaikan tangannya, seolah-olah mereka adalah anak surga, Raja Dunia. Naga itu bertarung di alam liar, darahnya berwarna kuning dan hitam. Jeritan gelap menyebabkan gunung-gunung runtuh, suara gemuruh menyebabkan angin dan awan berubah, kemarahan semua makhluk hidup menghancurkan kejahatan, Naga Ki membawa dunia menuju perdamaian. Dewa tersebut membawa kehendak surga, menginjak naga emas, dan memimpin semua makhluk hidup untuk membunuh Raja Iblis. Dia benar-benar penyelamat dunia. Kaisarku berkata, aku bersumpah akan membunuh penjahat ini, sesuai hukum. Wajah Dewa tiba-tiba menjadi jelas, itu benar-benar leluhur Gritsia, Si Long. Dalam mimpinya, adegan ini berulang kali diputar ulang. Li Qingshan mengerutkan kening, seolah dia terjebak dalam mimpi buruk. Dia benar-benar berubah menjadi Raja Iblis yang menakutkan, dipenuhi dengan keinginan menakutkan untuk menghancurkan segalanya, dan ingin bertarung dengan Si Long untuk menentukan pemenangnya. Namun, setiap saat, mimpinya runtuh pada titik ini, dan dia kembali ke awal deklarasi, sekali lagi mengalami mimpi yang nyata dan ilusi. Ada nafas pengap di dadanya, seolah ada gunung yang menekannya. Li Qingshan, apakah kamu takut? Li Qingshan, apakah kamu takut? Li Qingshan, apakah kamu takut? Sebuah suara melayang, berulang kali bergema dalam mimpinya. Terkadang orang tua, terkadang anak kecil, terkadang pertanyaannya dingin, dan terkadang sedikit menggoda. Li Qingshan langsung menenangkan diri, itu bukan aku, apa yang perlu ditakutkan. Seekor kupu-kupu terbang ke dalam mimpi. Tujuh warna berkedip-kedip, cahaya mengalir berkibar, dan tawa terdengar. Semua pemandangan membeku, runtuh, dan berubah menjadi ladang gandum emas yang tak terbatas. Di ladang gandum setinggi pinggang, dia bukan lagi Raja Iblis yang menakutkan, tapi anak desa lagi. Dia berteriak dengan marah, Sen Mengdi, ini ulahmu. Jarang sekali dia bisa tidur, tapi seseorang masih muncul dalam mimpinya, dan itu adalah mimpi buruk seperti ini. Benar-benar tercelah. Anak laki-laki itu tiba-tiba meraih, dan kupu-kupu itu melewati jari-jarinya, terbang mengelilinginya, apa pendapatmu tentang cerita baru saja? Anak laki-laki itu bertanya, apakah pernyataan itu ditulis oleh Silong? Coba tebak, apa yang terjadi pada akhirnya? Saya mengerti, dia ingin mengumpulkan hati dunia untuk membantunya menyempurnakan sembilan provinsi. Dia yang pernah menjadi dewa dunia dan Raja Dunia segera memahami strategi Silong. Ini adalah sesuatu yang mustahil, bahkan Raja Kesatria yang dihormati di dunia kecil pun tidak dapat melakukannya. Hati manusia itu rumit dan bisa berubah, belum lagi hati manusia. Namun, Silong memiliki kesempatan untuk melakukannya, bukan hanya karena lima ribu tahun berdirinya Gritsia dan berkah dari surga, namun yang lebih penting, musuh bersama. Tanpa Raja Iblis penghancur dunia, tidak akan ada penyelamat. Ketakutan dan kebencian jauh lebih dahsyat dibandingkan ibadah dan cinta dalam mempersatukan hati umat. Ini adalah plot yang tidak bisa dipecahkan. Sejak dia membalik meja, dia berdiri di seberang dunia. Namun, jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan punya peluang untuk menang. Langkah ini bukanlah langkah yang buruk dan juga bukan langkah yang baik, ini hanyalah skagmat. Silong tidak hanya tidak berkompromi, tapi juga mengeluarkan deklarasi perang. Selangkah demi selangkah, tidak ada kata mundur bagi kedua belah pihak. Raja melawan Raja, kematian. Dalam cerita seperti itu, pastilah pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis jahat, sungguh menyedihkan. Hei, bicara pada dirimu sendiri, penuh kebohongan. Akan selalu ada lebih banyak orang bodoh daripada orang bijak, dan kebohongan selalu lebih bisa diterima daripada kebenaran. Tidak ada sebab dan akibat yang rumit, tidak ada kusut benar dan salah. Meskipun itu yang disebut kebenaran, kamu memang ingin menghancurkan dunia ini, bukan? Tentu saja Anda tidak punya pilihan lain. Dibandingkan dengan pria itu, Anda jelas lebih sopan dan baik hati, dan Anda tidak melihat manusia sebagai semut, dan Anda ingin melindungi dunia ini. Namun pada akhirnya, Anda menjadi eksistensi yang paling menakutkan dan jahat, sungguh ironis. Ha? Karena aku bukan orang baik, tak perlu kasihan pada diriku sendiri. Mengapa kamu menelponku dalam mimpiku? Tolong kembali. Kau ingin membujukku untuk berhenti bermusuhan dengan Silong. Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya berbalik. Li Qingshan tiba-tiba berbalik, dan seorang wanita yang memegang payung kertas berdiri di dekatnya, punggung menghadap dia. Payung itu penuh dengan bunga, mekar dan layu, menutupi sebagian besar tubuhnya, namun tidak semenarik bibir di bawah payung. Kupu-kupu itu berhenti di bahunya. Shen mengdi. Bibirnya sedikit terangkat, dan mimpinya pun hancur. Li Qingshan tiba-tiba terbangun, suara itu masih bergema di benaknya. Aku sudah lama menunggumu, tanggal 15 Otober jangan ingkar janjimu. 1314. Waktu berlalu, dan awan berubah. Tanggal 15 Otober tiba dalam sekejap mata. Salju yang sangat lebat. Di tengah pujian, seorang pria naik ke puncak gunung. Angin dingin yang menggigit menggulung butiran salju besar dan menerpa dada telanjangnya. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam bola api dan segera menguap, menyelimutinya dalam kabut-kabur. Wajahnya kabur, namun sosoknya yang tinggi dan tegap seperti bendera merah yang disisipkan di puncak gunung, pakaian dan rambut merahnya berkibar tertiup angin. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa dunia telah berubah menjadi dunia es dan salju. Semuanya berwarna putih, hanya menyisakan hamparan salju yang tak berbatas. Saat itu belum fajar, tapi hari sudah seputih salju. Namun, jika ada manusia di sini, mereka tidak akan dapat melihat lebih dari 10 langkah dan akan dibekukan menjadi patung es dalam waktu kurang dari 15 menit. Mata merahnya terfokus. Tatapannya menembus salju dan melihat sebuah istana putih yang dikelilingi pegunungan. Bukan karena tertutup salju, tidak ada satupun kepingan salju di istana. Warnanya juga tidak seputih salju, tapi putih hangat dan lembut, seolah-olah diukir dari batu giok putih. Di gapura depan istana, terukir tulisan, Istana Jasper. Tulisannya sangat lembut. Begitu seseorang melihat karakternya, mau tak mau orang membayangkan orang seperti apa penulisnya. Tidak diragukan lagi itu adalah seorang wanita, tetapi sulit untuk mengatakan wanita seperti apa dia. Dia tidak bisa tidak memikirkan wanita yang memegang payung dalam mimpinya, serta senyuman tipis itu. Dia masih tidak yakin apakah itu ilusi yang diciptakan oleh Sen Mengdi, Raja Kerang dari Laut Meraj, atau pemilik Istana Jasper, Ratu Ruba Ekor Sembilan. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan kuali besar dari cincin sumeru miliknya dan mengisinya dengan air. Kemudian, dia melemparkan seekor anjing yang sudah dikuliti ke dalam air. Kemudian ditambahkan berbagai bahan seperti bawang bombay, jahe, kayu manis, dan daun wangi. Tentu saja, beberapa orang mungkin mengatakan bahwa itu adalah Serigala, Raja dari Prefektur Frost, Raja Serigala Sky Frost. Tapi di kualinya, itu hanya seekor anjing. Meskipun inti Yao telah dikeluarkan, daging dan tulangnya dipenuhi dengan energi spiritual. Tidak perlu mengolahnya, bahkan mengeluarkan darahnya pun tidak. Sup yang digunakan untuk memasak daging adalah air dari reruntuhan akhir. Dia telah memintanya kepada Gong Yuan, dan daging anjing itu jatuh ke dalamnya. Es terbentuk terlebih dahulu. Untungnya daging anjing ini memiliki asal muasal yang luar biasa. Jika tidak, bahkan besi kasar pun akan membeku dan hancur berkeping-keping jika jatuh ke dalamnya. Kuali itu adalah harta ajaib untuk meramu pil. Kalau tidak, itu tidak akan matang sama sekali. Nilai harta ajaib untuk alkimia sangat tinggi. Nilainya lebih dari 10 harta sihir biasa. Terlebih lagi, itu adalah rampasan perang yang didapat dari penasihat kiri. Bahkan berbagai bumbunya adalah rumput roh yang dibudidayakan oleh sekolah pertanian, dipadukan dengan berbagai obat roh yang berharga. Dia tidak dapat mengingat dari mana asalnya. Tampaknya itu berasal dari cincin Sumeru milik Grandmaster Sekolah Pertanian selama pertempuran di Gunung Grit Buddha. Setelah pria itu menyelesaikan semua pekerjaan persiapan, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Turun ke sini. Dengan kilatan cahaya, seorang pemuda turun dari langit. Dia mengenakan pakaian tujuh warna dan memiliki mahkota indah di kepalanya. Rambutnya disisir rapi hingga ke belakang kepalanya, membuatnya tampak semakin tampan dan luar biasa. Dia memiliki aura seorang raja. Dia dengan anggun membungku pada pria itu, Ayah Besar. Li Qingshan tersenyum dan bertanya, bawahanmu tidak menghentikanmu. Wajah Li Fengyuan memerah. Hari itu, dia dihalangi oleh para manusia bulu. Dia merasa sedikit bersalah terhadap Li Qingshan karena tidak melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Little N. Dia menepuk dadanya dan berkata, tidak peduli apa yang orang lain katakan, aku pasti akan membantumu, Pak Tua. Bahkan jika kamu ingin menghancurkan dunia, aku akan menemanimu sampai akhir. Orang-orang berbulu pasti tidak akan mau ikut serta dalam perang. Bahkan jika mereka harus memilih salah satu pihak, mereka pasti tidak akan memilih Li Qingshan. Lagi pula, jika dunia hancur, tidak ada gunanya melayang di langit. Li Qingshan benar-benar merasa bahwa dia seperti Raja Iblis besar dalam deklarasi perang. Awalnya, dia merasa bahwa Raja Iblis dalam berbagai cerita itu kejam dan kejam, namun dia memiliki sekelompok pendukung yang cerdas dan kuat. Dia merasa itu tidak bisa dimengerti, tapi sekarang dia sedikit mengerti. Namun, dia tidak merasa Li Fengyuan telah berbuat salah padanya terkait masalah Little N. Bahkan sebagai ayah dan anak, mereka tetaplah individu. Mereka memiliki penilaian dan pilihan mereka sendiri. Mereka tidak perlu menjadi seperti manusia yang berperan sebagai anak yang berbakti dan belajar bersyukur. Dia dengan ringan menepuk kepala Li Fengyuan. Siapa yang memintamu menemaniku menghancurkan dunia? Cepat masak! Ah! Aku perlu menghemat kekuatanku. Daging ini tidak mudah dimasak. Aku perlu menggunakan api poeniksmu kalau-kalau rasanya kurang enak. Li Qingshan menjelaskan dengan serius. Li Fengyuan bertanya dengan tidak percaya, kamu memanggilku ke sini hanya untuk memintaku memasak daging untukmu. Bagaimanapun juga, aku adalah raja manusia berbulu burung ilahi. Omong kosong sekali, apakah kamu ingin memakannya? Ya, Li Fengyuan segera memurnikan kuali besar dan mengaktifkan api phoenix untuk memasak daging. Sesaat, airnya mendidih dan berdeguk. Aroma aneh menyebar. Matikan apinya. Ya, burung phoenix yang mulia ini menjadi koki daging anjing dengan patuh dan memandang kuali dengan rasa iri. Li Qingshan memegang dagunya dan merenung. Li Fengyuan tidak berani mengganggunya, tetapi dia mendengarnya bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai raja iblis agung, bagaimana mungkin aku tidak memiliki empat raja surgawi? Saya mendapatkannya. Tiba-tiba, dia menepuk pahanya dan menunjuk ke arah Li Fengyuan. Aku menganugerahkanmu raja memasak surgawi. Li Fengyuan. Apakah kamu keberatan? Tidak-tidak. Lalu raja surgawi macam apa aku ini? Gu Yanying tiba-tiba muncul di puncak gunung dan berjalan dengan anggun. Li Fengyuan terkejut olehnya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seseorang bisa secepat itu. Kamu adalah raja surgawi pengamat angin. Li Qingshan berkata dengan percaya diri. Oh, apakah aku bertugas berjaga? Gu Yanying datang ke depanku alibesar dan menghela nafas. Paman serigalaku yang malang. Bukan hanya dia dibunuh, dia juga harus dikorbankan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Hem, baunya enak sekali. Li Qingshan tersenyum dan berkata, Jika saya mati, saya bisa digoreng, dimasak, dan dijadikan pesta. Itu lebih baik daripada membusuk di tanah dan dijadikan makanan serangga. Kalau begitu aku pasti akan makan semuanya, bahkan sesuap sup pun tidak. Sebuah suara datang dari jauh. Setelah mengucapkan kata terakhir, orang tersebut sudah duduk di depan Kuali dan penuh dengan niat membunuh. Dia mengjilat bibirnya dan menatap Li Qingshan, seolah mencoba membedakan potongan daging mana di tubuhnya yang lebih enak. Hati Li Fengyuan bergetar. Dia merasa seperti sedang menghadapi musuh besar dan secara naluriah menjadi waspada. Li Qingshan tersenyum dan berkata, Bukankah ini Raja Surgawi penembakan burung? Jangan beri aku julukan yang buruk. Luo Hou Xiaoming memelototi Li Qingshan, niat membunuhnya mengembunkan angin dan salju. Dia telah melalui tiga kesengsaraan surgawi dan tumbuh jauh lebih tinggi. Seperti yang diharapkan dari dewa alam, dan orang yang pernah menjadi dewa, kecepatan budidayanya seperti anjing liar yang dilepaskan dari tali pengikatnya. Li Fengyuan merasakan darah di tubuhnya membeku, seolah-olah dia sedang melihat lautan mayat yang tak terbatas. Dia bukan tandingan orang yang hanya memiliki aura ini. Kapan sembilan provinsi memiliki guru yang tiada taranya? Li Qingshan sepertinya tidak merasakannya. Dia menggali telinganya dengan jari kelingkingnya dan berkata, Sudah terlambat. Jangan tunda pekerjaan Raja Surgawi memasak daging. Apakah kamu masih ingin makan? Suara bel yang jelas menembus niat membunuh yang stagnan terhadap Luo Hou Xiaoming. Akhirnya, aku bisa makan sesuatu yang layak. Luo Hou Xiaoming langsung menarik kembali niat membunuhnya, seolah-olah itu tidak pernah ada. Terlepas dari apakah orang di depannya atau penerus tulang putih, tidak ada yang bisa ditekan oleh aura mereka. Namun, jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan duduk di sini. Li Qingshan tersenyum lembut dan berkata, Raja Surgawiku yang terakhir ada di sini. N kecil melayang dan mendarat dengan anggun di samping Li Qingshan. Li Fengyuan memandang ketiga Raja Surgawi dan tiba-tiba merasa bahwa merupakan suatu kehormatan baginya bisa menjadi Raja Surgawi Pemasak Daging. Apalagi dia mendapatkannya melalui pintu belakang. Astronomi mengambang. 1315 Li Fengyuan menjadi sangat tenang ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia memasak Raja Serigala Langit Beku, salah satu dari sepuluh Raja Iblis. Dia menghibur dirinya sendiri. Bukan karena pekerjaanku terlalu rendah, hanya saja Ayah Besar tidak tahu cara memberi nama. Raja Serigala Sky Frost disebut Dewa Serigala, jadi akulah dewa memasak Li Fengyuan. Dia merasa dia jauh lebih mendominasi, tetapi dia tidak berani menyebutkan hal ini kepada Li Qingshan. Dia hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Aromanya semakin kental. Bahkan para dewa tidak bisa diam setelah tiga gulung daging anjing. Ini tentang waktu. Luo Hou Xiaoming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Asura menyukai makanan dan anggur yang enak. Langit semakin cerah. Fajar akan segera datang. Ya, biarkan aku mencicipinya. Li Qingshan mengangkat pedang bunga akhir miliknya. Pisau besar ini jelas tidak cocok untuk memotong daging. Jika terus jatuh, Kuali pasti akan terbelah menjadi dua. Anak baik, aku akan menjadikammu raja pemotong daging. Siapa yang ingin menjadi raja pemotong daging? Kata jiwa pedang bunga yang berakhir dengan marah. Itu menyusutkan bilahnya menjadi bilah pendek. Buka pancinya. Perintah Li Qingshan, Li Fengyuan membuka Kuali. Uap mengepul dengan aroma yang kuat, dan seberkas cahaya spiritual melesat ke langit. Jangan bilang ini. Hidangan dari legenda, Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam pedang bunga sekaratnya dengan kuat. Faktanya, banyak pil berharga yang memancarkan cahaya spiritual ketika keluar dari Kuali. Lagipula, begitu banyak ramuan spiritual yang digunakan, dan dipenuhi dengan spirit ki. Bahan-bahan yang digunakan dalam Kuali sup ini sangat mewah. Sama sekali tidak aneh kalau hal itu mempunyai efek seperti itu. Li Qingshan memotong sepotong daging anjing dengan tekat bulat. Sambil berpikir, sup itu melayang di depannya. Dia membuka mulutnya dan menelannya. Seolah-olah seberkas cahaya spiritual melewati pelipisnya, dan rasa yang sangat lezat muncul di lidahnya. Arus hangat mengalir ke perutnya. Daging anjingnya empuk dan kenyal. Bahkan dengan giginya, dia harus mengunya beberapa kali sebelum bisa menelannya. Dia mengeluarkan sebotol anggur roh seribu tahun dari suatu tempat dan menegupnya dalam-dalam. Dunia es dan saljus akan berubah menjadi musim panas yang terik. Luar biasa, Li Qingshan mengacungkan jempol pada Li Fengyuan. Seperti yang diharapkan dari Raja Memasak Dagingku. Li Fengyuan mengumpulkan keberaniannya dan berkata, kamu juga bisa memanggilnya Raja Surgawi Dewa Memasak. Nama macam apa itu? Li Qingshan tidak terlalu memikirkannya. Mereka mulai membagikan anggur dan daging. Empat Raja Surgawi masing-masing mendapat bagian, dan suasana segera menjadi hidup. Li Fengyuan tidak peduli apakah dia dipanggil Raja Memasak Surgawi, atau Raja Memasak Surgawi. Dia makan tanpa sopan santun. Little N terutama bertanggung jawab untuk menggerogoti tulang. Sebenarnya hanya dengan sekali pandang, tulang di tangannya akan berubah menjadi api sama di tulang putih dan kemudian tersedot ke dalam mulutnya. Li Qingshan mengusap kepalanya dengan lembut. Mengolah jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa telah menghilangkan banyak kesenangan dalam hidupnya. Kemudian, dia menyerahkan sarira penasihat ke Kaisaran Kiri kepadanya. Kamu bisa menjadikan ini sebagai lauk. Gu Yanying tersenyum dan berkata, kebanyakan orang yang menghadiri pernikahan harus membiarkan perut mereka kenyang untuk berpesta. Sebaliknya, kami mulai makan dulu. He he, daging anjing tidak bisa hadir di jamuan makan. Saya khawatir tuan rumah tidak akan menyambut tamu yang tidak diinginkan seperti saya. Lebih baik saya makan dan minum sepuasnya sebelum berkunjung. Haruskah kamu pergi? Li Qingshan tersenyum dan mengangkat piala anggurnya, menempelkannya ke gelas anggurnya. Saya harus pergi. Laki-laki harus berjuang sampai mati. Mengapa wanita begitu banyak bicara omong kosong? Luo Ho Xiaoming membara dengan semangat juang. Sejak kematiannya hingga sekarang, dia akhirnya makan makanan yang layak, namun dia belum mengalami pertarungan yang layak. Dia sudah lama mencapai akhir kesabarannya. Asura bisa pergi tanpa makanan, tapi mereka tidak bisa pergi tanpa pertempuran. Mereka bisa pergi tanpa teman, tapi mereka tidak bisa pergi tanpa musuh. Berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa. Gu Yanying mengangkat bahu dengan elegan. Hanya mereka berdua yang akan memperlakukannya seperti seorang wanita, atau mungkin mereka akan membuatnya tampak lebih seperti seorang wanita dengan membuatnya marah. Sebenarnya dia sudah lama mengantisipasi hasil ini. Namun, dalam sebuah tim, selalu ada yang keberatan. Cuo Long telah mengirimkan sejuta deklarasi. Setiap pernyataan dapat dianggap sebagai artefak spiritual. Bahkan orang yang buta huruf dan non-manusia pun dapat memahaminya, dan pikiran mereka akan terpesona. Ditambah dengan pengaruh kehendak misterius surga, hati semua makhluk hidup di dunia telah jatuh ke pihak Cuo Long. Hati semua makhluk hidup di dunia telah jatuh ke pihak Cuo Long. Jika ini terus berlanjut, semakin lama hal ini berlangsung, situasinya akan semakin tidak menguntungkan. Saat ini, deklarasi tidak dapat mempengaruhi keinginan para penggarap. Setelah hari ini berlalu, Cuo Long akan menyelesaikan pertemuan aliansi dunia, dan akan sulit untuk menggoyahkannya. Hanya ketika Cuo Long berada jauh dari gunung kepala naga dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memberikan pukulan fatal barulah dia memiliki kesempatan untuk menang. Namun, bagaimana mungkin Cuo Long tidak memikirkan masalah sesederhana itu? Oleh karena itu, peluang ini jelas merupakan umpan. Meski dia tahu itu umpan, dia tetap harus menelannya. Inilah yang disebut, plot terbuka. Hanya bisa dikatakan seperti yang diharapkan dari Kaisar Taishu. Li Feng Yuan makan dengan gembira dan memuji, ini benar-benar enak. Ayah, ini bukan makanan terakhirmu, kan? Li Qing Shan terkejut. Dia mengamatinya dari atas ke bawah. Dasar sial, wajahmu yang mengejek itu. Bagaimanapun juga, kamu benar-benar puteraku. Jika aku menjadi Kaisar, aku pasti akan menjadikanmu putra mahkota Bajingan kecil. Ayo, ayo pergi. Wajah Li Feng Yuan memerah dan dia mengusap kepalanya. Tidak sama sekali, dibandingkan dengan ayah besar, aku masih jauh darimu. Li Qing Shan tertawa dan berkata, senang sekali kamu mengetahuinya. Tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki Chuo Long, dia masih dipaksa melakukan langkah ini oleh ayah besar. Dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan bertaruh dengan saya. Yan Ying, musuh memang sulit dihadapi, tapi tidak terlalu menakutkan. Ada orang di kampung halaman saya yang mengatakan, memandang rendah musuh secara strategis, tetapi menganggap serius musuh secara taktis. Bertarung melawan langit, berperang melawan bumi, dan berperang melawan manusia adalah kebahagiaan yang tiada habisnya. Anda harus belajar menikmatinya. Jutaan deklarasi senjata roh itu menghabiskan banyak sumber daya, dan harus didistribusikan ke seluruh dunia. Bahkan dengan akumulasi dinastisia besar, itu tidaklah mudah. Entah itu umpan atau jebakan, tetap ada risikonya. Chuo Long tidak perlu mengambil risiko sama sekali. Dia bisa tetap berada di Istana Kekaisaran dan menghancurkan mereka dengan momentumnya. Namun kini, ia harus mengkhawatirkan apakah sembilan provinsi tersebut masih bisa disuling menjadi tanah berkah setelah ia menyelesaikan momentumnya. Pada saat itu, orang-orang yang ingin dihancurkan tidak akan patuh pada kematian mereka. Hadiah terakhirnya adalah dunia yang berada di ambang kehancuran dan musuh kuat yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, jika dia ingin menghentikan kehancuran dunia dan melenyapkan Li Qingshan sepenuhnya, dia harus mengungkapkan kekurangannya dan memberi Li Qingshan kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Itu ide yang bagus. Mata Luo Hou Xiaoming berbinar, jika orang itu mencapai alam asura, dia pasti akan menjadi asura yang kuat. Kegembiraan bertarung, cukup bagi Anda untuk mengalaminya. Gu Yanying tersenyum tipis. Tentu saja, dia mengerti bahwa pertarungan antara kedua pria itu telah dimulai. Strategi, perencanaan, konfrontasi, penyelidikan, memobilisasi semua sumber daya, menggunakan semua metode. Memaksa pihak lain selangkah demi selangkah, dan juga menempatkan diri mereka dalam situasi putus asa selangkah demi selangkah. Tidak ada pihak yang ragu-ragu. Sejak mereka mengetahui keberadaan satu sama lain, mereka bersumpah untuk membunuh satu sama lain. Semua kompromi dan konsesi di antara keduanya adalah palsu. Hari ini, dalam konfrontasi langsung, mereka pasti akan bertarung sampai mati. Li Feng Yuan mendengarkan dari samping dan merasakan darahnya mendidih. Dia mengabaikan hidup dan mati. Tiba-tiba, dia mendengar N kecil berkata, King Shan, sebenarnya, aku bisa membunuh semua makhluk hidup. Bunuh semua makhluk hidup, darah Li Feng Yuan langsung membeku. Astronomi mengambang. 1316 Luo Hou Xiaoming dan Gu Yanying sama-sama memandang Little N dan melihat ekspresinya tenang. Tidak ada tanda-tanda kedengkian di wajahnya, dan tidak ada tanda-tanda niat membunuh di tubuhnya. Dia berbicara seolah-olah itu adalah sesuatu yang normal seperti makan dan minum. Di matanya, yang ada hanya keberadaan Li Qing Shan. Li Qing Shan juga tertegun sejenak. Ini agak tidak terduga. Dari sudut pandang tertentu, ini mirip dengan kehancuran dunia. Namun, dia telah memerintahkan binatang pemakan kekosongan untuk melahap kerajaan sembilan provinsi hanya untuk memaksa Naga Chuo membuka celah. Meskipun telah menyebabkan banyak kerusakan, pada dasarnya itu adalah tanah tandus dan hampir tidak ada makhluk hidup. Jika dia bisa mengalahkan Naga Chuo di sini, maka semuanya akan berakhir di sini. Meskipun dia bertekad untuk membunuh, dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pembunuhan yang tidak perlu. Saya tidak setuju. Ini keterlaluan. Li Feng Yuan mengabaikan rasa takutnya pada Little N dan tiba-tiba berdiri. Seekor burung phoenix pada akhirnya adalah burung yang baik hati. Li Qing Shan mengabaikannya dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Luo Hou Xiaoming meminum seteguk anggur dan menatap Li Qing Shan. Dia tidak menjawab. Gu Yanying memainkan cangkir anggur dengan jari rampingnya. Bahkan jika kami mendukungmu, maukah kamu mundur hari ini? Mengapa kamu tidak menunggu sampai setelah hari ini? Jika Anda tidak bisa mengalahkan naga cuo dan bertahan, kita bisa mendiskusikannya lagi. Yanying paling mengenalku. Li Qing Shan tertawa keras, suaranya mengguncang pegunungan. Pada titik ini, jika dia mundur, momentumnya pasti akan menurun. Dia mungkin sebaiknya meninggalkan kerajaan sembilan provinsi. Tidak perlu menyeret semua orang bersamanya. N kecil menunduk, merasa sedikit kecewa. Saya tahu Anda mengkhawatirkan keselamatan saya dan tidak ingin saya mengambil risiko. Jadi meskipun kamu tahu keputusanku, kamu tetap harus mengatakannya. Li Qing Shan merentangkan tangannya dan menariknya kepelukannya. Dia mencium wajah kecilnya yang lembut dengan berat. Wajah Xiao An berubah menjadi senyuman, yang sedikit merah. Itu seperti gunung es yang mencair dan bunga musim semi yang mekar. Jadi, hanya aku yang bodoh. Li Feng Yuan menunjuk hidungnya sendiri dan bertanya dengan tidak percaya. Anakku yang bodoh. Masak saja dagingmu. Li Feng Yuan duduk dengan sedih. Sekali lagi, dia merasa tidak sesuai dengan gelarnya sebagai raja memasak daging. Li Qing Shan melambaikan tangannya dan mendirikan penghalang dengan cangkang mendalam penyuruh. Hari ini memang merupakan kesempatan bagus. Saat raja kerang dari laut meraj naik, dia secara khusus meninggalkan sebuah klon. Demi berurusan dengan Hui Long, dia pergi ke Provinsi Naga beberapa tahun yang lalu. Awalnya aku mengira dia akan menjungkir balikan istana ke Kaisaran Grencia, tapi belum ada kabar darinya. Dia mungkin sedang menunggu tubuh asli Naga Chuo turun. Beberapa hari yang lalu, dia muncul dalam mimpiku dan secara khusus mengingatkanku untuk datang hari ini. Ia menggambarkan mimpinya secara detail, terutama adegan terakhir dari mimpinya. Tidak heran kamu begitu bertekad. Namun, saya sedikit bingung. Istana Giok adalah wilayah Ratu Ruba Ekor Sembilan. Mungkinkah raja kerang dari laut meraj benar-benar melakukan penyergapan yang kuat di sana? Bahkan jika dia benar-benar ingin berurusan dengan Chuo Long. Raja Serigala Langit Beku bahkan tidak mampu menerima satu pukulan pun darinya. Jadi, mungkinkah ini jebakan yang dibuat khusus untuk memikat Anda ke sini? Mata Gu Yanying sedikit menyipit. Dia menatap Istana Giok di kejauhan dan berkata. Orang yang memegang payung yang kamu lihat di akhir mimpimu kemungkinan besar adalah Ratu Ruba Ekor Sembilan. Konon dia membawa payung seperti itu sepanjang tahun. Li Qingshan mengangkat bahu dengan ekspresi santai. Mungkin dia meyakinkan Ratu Ruba Ekor Sembilan untuk membantu kita. Dia mengjilat bibirnya. Pernahkah kamu melihat Ratu Ruba Ekor Sembilan sebelumnya? Kudengar dia adalah yang paling cantik di dunia. Benarkah itu? Gu Yanying berkata dengan putus asa, ketika Hui Long bertemu dengan Ratu Ruba Ekor Sembilan, bahkan 80 generasi nenek moyangmu belum lahir. Dia mungkin belum mengadakan pernikahan dengan Hui Long, tapi dia sudah menjadi permaisuri dinasti Grencia. Dia telah menerima upeti dari dinasti Grencia selama 5.000 tahun terakhir, jadi mengapa dia berbalik melawanmu? Jika Raja Kerang dari Laut Meraj benar-benar punya rencana, kenapa dia tidak menjelaskannya dengan jelas? Agar kita bisa bekerja sama. Li Qingshan berkata, mungkin dia takut Hui Long akan merasakannya, jadi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas, kalau-kalau dia membocorkan rahasia surgawi. Momo-mong-mong, kenapa kamu begitu bersemangat? Atau mungkin dia takut kamu akan merasakannya? Jangan bilang kamu terpesona. Mata Gu Yanying bagaikan kilat saat dia mengamati Li Qingshan. Bagaimana aku bersemangat? Katakan padaku, N kecil. Apakah dia bersemangat? Ya, N kecil menganggup dengan serius. Lihat, kamu masih tidak mau mengakuinya. Li Qingshan tersenyum puas. Hei, apakah ini waktunya membahas emosiku? Li Qingshan, saya sangat curiga dengan kondisi mental Anda saat ini. Bagaimana mungkin, bukannya aku belum pernah melihat wanita sebelumnya. Li Qingshan tidak bisa tidak memikirkan kembali ladang gandum emas, ketika dia melihat ke belakang dan tersenyum di bawah payung. Dia jelas tidak melihat penampilan lengkapnya, tapi itu terlihat sangat jelas. Apakah aku benar-benar jatuh cinta pada pesonanya? Dia menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran ini dari kepalanya. Juga, mengapa Raja Kerang dari Laut Meraj membantu Hui Long melawanku? Luo Hou Xiaoming berkata, Tunggu, saya punya pertanyaan. Ratu Ruba Ekor Sembilan yang Anda bicarakan, apakah itu Roh Ruba Biasa yang dibanggakan, atau Ruba Ekor Sembilan asli dari negeri Bukit Hijau? Li Qingshan berkata, Apakah? Apakah ada perbedaan? Lagipula dia hanyalah Roh Ruba. Ada perbedaan besar, seperti ular dan naga. Jika dia benar-benar Ruba Ekor Sembilan, maka tidak aneh jika kamu terpesona. Bahkan Raja Kerang dari Laut Meraj yang kamu bicarakan mungkin saja terpesona. Li Qingshan mengangkat alisnya. Itu kuat. Ruba Ekor Sembilan adalah ras yang bahkan lebih langka daripada naga dan burung phoenix. Mereka terlahir dengan keindahan dunia dan keindahan segala sesuatu. Pesona mereka sulit ditolak, dan bahkan dapat digunakan pada semua makhluk hidup. Dikatakan bahwa Ruba Ekor Sembilan mengandalkan pesona mereka untuk merapal mantra. Istri Raja Yu, Tusan, adalah Ruba Ekor Sembilan. Hui Long itu mengaku sebagai keturunan Yu Agung karena cerita ini. Dia pasti terpesona juga. Pantas saja dia membagi dunia ini menjadi sembilan provinsi dan mendirikan Gritsia. Dia pasti ingin menyenangkannya. Gu Yanying berkata, Itulah yang saya khawatirkan. Bagaimana roh rubah normal bisa membuat Hui Long begitu terobsesi. Saya rasa tidak ada orang yang bisa menghentikan mereka jika mereka bekerja sama. Kalau tidak, ayo kita bunuh semua makhluk hidup. Luo Ho Xiaoming berkata, Namun, jika itu benar-benar Ruba Ekor Sembilan, maka itu terlalu aneh. Ras ini berbeda dengan naga dan burung phoenix. Kebanyakan dari mereka terkonsentrasi di Green Hill Country dan jarang berkeliaran di luar. Juga, menurut Anda, dia melewati kesengsaraan surgawi ketiga lima ribu tahun yang lalu, jadi bagaimana mungkin dia belum naik. Ada banyak binatang suci dan binatang aneh di dunia ini, dan bahkan telah dikuasai oleh ras naga untuk waktu yang lama. Namun, ras berbakat ini berkembang dengan sangat cepat. Entah itu kenaikan atau terkubur dalam kesengsaraan guntur, dunia ini tidak dapat menampung mereka. Hal yang sama juga terjadi pada Ruba Ekor Sembilan. Gu Yanying berkata, saya pikir dia tidak ingin mengikuti jalur binatang iblis dan telah menunggu Hui Long kembali. Meskipun Ruba Ekor Sembilan akan memilih pasangannya, dia tidak dikenal karena kesetiaannya. Mengapa dia membuang waktu lima ribu tahun di tempat ini hanya untuk Hui Long? Apakah ini jebakan atau peluang? Semua keraguan terfokus pada permaisuri Ruba Ekor Sembilan, yang akan menentukan hasil pertempuran ini. Bahkan dengan wawasan Gu Yanying dan pengetahuan Luo Ho Xiaoming, mereka tidak dapat membuat keputusan dalam waktu singkat. Mata Li Qing San berbinar. Baiklah, permaisuri Ruba Ekor Sembilan adalah milikku. Gu Yanying memegangi dahinya dan menghela nafas. Hei, adik kecil King San, apakah kamu mendengarkan kami? Tentu saja aku mendengarkan. Sepertinya permaisuri Ruba Ekor Sembilan benar-benar kecantikan nomor satu di sembilan provinsi. Huh, Hui Long yang lemah berani memprovokasiku. Aku akan memakan anjingmu, membunuh seluruh keluargamu, dan tidur dengan istrimu. Li Qing San memasang ekspresi jahat di wajahnya. Dia sudah membayangkan rasa buah kemenangan. En kecil, bajingan ini pasti terpesona. Dia pasti terpesona. Ya, En kecil menganggup dengan serius. Fajar menyingsing di timur. Li Qing San berdiri dan menatap kekejauhan. Terima kasih atas analisis Anda yang luar biasa. Ini memberi saya pemahaman baru tentang situasi ini. Namun, saya masih harus membuat pilihan. Saya bisa mundur karena takut dan membantai rakyat jelata. Atau saya bisa berjuang untuk membunuh Hui Long. Saya memilih yang terakhir. Jadi bagaimana jika saya terpesona? Jadi bagaimana jika itu jebakan? Hui Long tidak akan patuh mencuci lehernya dan menunggu kematian. Bagaimanapun, saya rasa saya bisa bertarung. Luo Hou Xiaoming mengambil kuali dan meminum supnya dalam sekali teguk. Kalau begitu ayo bertarung. Baiklah, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa sampai sejauh ini. Gu Yanying memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia, yang selalu berpandangan jauh ke depan, hanya sekali bertindak impulsif demi bulu kunpeng. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan tuduhan bodoh seperti ini. Aku selalu punya Little N yang membantuku menyusun strategi. Tentu saja, ada juga intuisi tajamku, itu akan datang. Mata Li Qing San berbinar. Matahari terbit di timur. Seekor naga besar terbang melintasi cakrawala. Kepala emasnya membelah lautan awan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu bukanlah naga asli, melainkan armada. Unggulan di depan sangatlah besar. Hu Ilong berdiri di haluan kapal dengan tangan di belakang punggung. 1317 Nama yang jelek. Li Qing San meremehkan. Sangat disayangkan bahwa hukum dunia menekan binatang pemakan luar angkasa segera setelah mereka memasuki provinsi naga, atau mereka tidak akan pernah menganggap serius beberapa kapal. Teriakan elang merobek langit. Elang melebarkan sayapnya dan berputar di atas pegunungan. Matanya yang tajam menatap kuali untuk memasak daging. Meskipun hubungan mereka tidak baik dengan Raja Serigala Sky Frost, ia tetap bersimpati atas kehilangannya. Terdengar lagi tangisan panjang. Li Qing San meraung ke langit dengan penuh semangat. Pembunuhannya tidak hanya mengalahkan teriakan elang, bahkan menyelimuti armada yang terbang di atasnya. Pada, Kaisar Raja Naga, tiga menteri Adipati dan sembilan menteri, serta semua pejabat sipil dan militer yang datang bersama Cuo Long untuk mengawal pengantin wanita, semuanya memasang ekspresi muram di wajah mereka ketika mendengar raungan ini. Mereka telah menyaksikan terornya di gunung kepala naga. Sekarang kematian menteri kiri dan yang lainnya menambah keburukannya, itu sangat menakutkan. Cuo Long melihat ke bawah ke tanah tanpa batas dan berhadapan dengan sepasang mata merah menyala. Tatapan mereka bertabrakan dengan intens di udara. Dia tersenyum dan berbalik, Subjekku yang terkasih, perhatikan bagaimana aku akan menangkap dan membunuh pencuri ini hari ini. Dia memperhatikan reaksi rakyatnya, bagaimanapun, ini hanyalah dunia sekunder. Meski banyak orang jenius, tetap saja ada keterbatasan alaminya. Namun, dia tidak punya rencana untuk mengandalkan mereka hari ini. Begitu dia kembali ke alam manusia, mereka akan menjadi bawahannya yang paling penting, jadi dia harus menunjukkan sikap seorang penguasa yang bijaksana. Menteri kanan membungkuk, semoga Kaisar berhasil dalam pertempuran ini dan mempersembahkan kepala pengkhianat ini sebagai pengorbanan ke surga. Semua Subjek berkata, semoga Kaisar berhasil dalam pertempuran ini dan mempersembahkan kepala pengkhianat ini sebagai pengorbanan ke surga. Senyuman Cuolong menjadi semakin lebar. Hari ini adalah hari yang mengembirakan bagiku, jadi aku tidak perlu terlalu kejam. Jika dia bersedia menjadi tungganganku dan menebus dosa-dosanya, bukan berarti aku tidak bisa mengampuni dia. Mari kita lihat apa yang dia pilih. Kaisar kita baik hati, tapi Dasmon Malang itu mungkin tidak akan mudah ditundukkan. Kalau begitu, yang bisa kulakukan hanyalah menyerang dengan cepat. Saat mereka mengobrol, Raja Daemon yang sangat menakutkan sepertinya sudah ada di dalam tas. Dia bisa menghancurkannya dengan lambayan tangannya. Kemarahan melintas di mata Li Feng Yuan ketika dia mendengar kata-kata itu dengan jelas. Cuolong terkutuk itu sebenarnya ingin ayah pertamanya menjadi tunggangannya. Sungguh angan-angan. Gu Yanying meletakkan dagunya di tangannya dan memandangi elang yang mengjulang tinggi di langit. Pikirannya seolah melayang ke kehampaan yang jauh. Ekspresi Luo Hou Xiaoming tetap sama. Dia mengusap perutnya dan bersendawa. Li Qingshan berdiri dengan tangan bersilang, seperti patung, atau lebih seperti spanduk, dengan senyuman dingin di wajahnya. Armada tersebut menerobos lautan awan dan terbang. Matahari terbit di timur dan salju turun di barat. Sinar matahari yang cerah mewarnai kepingan salju menjadi kemasan. Seolah-olah sehelai daun emas beterbangan di antara langit dan bumi, indah dan megah, menambahkan sentuhan warna indah pada istana Jasper. Armada tersebut akhirnya berhenti di udara. Cuolong memimpin para menteri turun dari, Kaisar Raja Naga, dan berjalan ke depan istana Giyok Halus. Meskipun formalitasnya tidak terlalu banyak, namun penuh dengan ketulusan dan rasa hormat. Wajah mereka penuh senyuman. Dia sepertinya telah melupakan Li Qingshan dan benar-benar tenggelam dalam kegembiraan pernikahannya. Aroma yang samar-samar terlihat memenuhi udara. Dia menaiki tangga dupa sendirian dan mengetuk pintu istana Giyok Putih. Dentang, dentang, dentang. Bahkan dengan temperamennya, pada saat ini, dia sedikit merasa sedikit bersemangat. Sosok anggun itu telah muncul berkali-kali dalam mimpinya, namun penampilannya selalu berubah, seperti ribuan bunga layu yang bermekaran di payung. Itu membuatnya ragu apakah dia benar-benar pernah melihat wanita seperti itu. Dia berpikir dalam hati, Mirao, aku kembali. Bahkan jika bukan untuk menyempurnakan sembilan provinsi, dia pasti akan kembali untuk memenuhi janji itu. Kamu ingin menikah denganku dan menjadi permaisurimu. Tapi Anda jelas bukan kaisar. Anda tidak dihitung sebagai seseorang yang mengaku demikian. Payung kertas terus berputar. Kejutan di wajah wanita itu tampak nyata dan palsu, dan sudut mulutnya samar-samar terlihat. Aku bersumpah, aku pasti akan menjadi kaisar sejati dan menjadikanmu permaisuri sejati. Wajah pria itu serius dan penuh kekaguman. Sebagai penguasa tertinggi dunia, pada saat ini, dia seperti manusia fana yang mengaku kepada dewinya, mengatakan bahwa dia pasti akan memberinya kehidupan yang baik. Kenapa aku? Bukankah kamu punya banyak wanita? Misalnya, bayi siau itu. Dia pasti ingin menjadi permaisurimu. Dia ingin memakanku. Wanita itu mengjilat bibirnya, yang menjadi lebih indah dan kemerahan, memperlihatkan tarinya yang seputih salju. Mirao, dalam hatiku, bahkan jika semua wanita di dunia dijumlahkan, mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan sehelai rambut pun milikmu. Selama kamu mengangguk, aku hanya akan menjadi milikmu. Jantung pria itu berdebar-debar. Dia maju selangkah dan ingin meraih lengan baju wanita itu, menghalanginya dengan payung kertas. Ai, tapi, kamu naik ke alam manusia, dan aku naik ke alam binatang. Bagaimana kita bisa menjadi suami istri? Wanita itu menghela nafas dan mengerutkan kening. Pria itu merasa hatinya akan hancur. Dia tidak menginginkan apapun selain memeluknya dan menghiburnya. Dia berkata dengan lantang, aku bisa membawamu ke alam manusia. Itu mungkin akan membawa masalah besar bagimu. Wanita itu tersenyum pahit, klan kami selalu seperti itu. Ekspresi pria itu menjadi gelap. Di dunia ini, meskipun dia adalah penguasa tertinggi dunia, dia bukanlah siapa-siapa di dunia manusia. Orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. Mengangkatnya sebagai istri seperti anak kecil yang membawa emas di pasar yang ramai. Banyak dewa yang jatuh karena klan mereka. Ia percaya bahwa wanita yang dikaguminya bahkan lebih cantik dari wanita di legenda. Kamu benar, kekuatanku masih jauh dari cukup, tapi aku tidak akan menyerah. Ketika saya kembali ke alam manusia, ketika saya memiliki kekuatan lebih besar dan dapat memikirkan cara yang lebih baik, saya akan kembali untuk mencari Anda. Apakah, apakah kamu bersedia untuk tinggal di dunia ini dan menungguku? Pria itu ragu-ragu. Ia pun merasa permintaannya agak berlebihan. Bakatnya jauh di atas bakatnya, bagaimana dia bisa bertahan lama di dunia ini? Saya tidak bersedia. Wanita itu menolak tanpa ragu-ragu. Ia, aku sedang mengalami delusi. Bagaimana bisa, cuolong? Bagaikan tersambar petir, pria itu tersenyum pahit dan menundukkan kepalanya. Dia penuh kengganan. Tapi aku akan menunggu. Wanita itu menatap ke langit. Dia sedikit tidak berdaya, tapi lebih dari itu, dia bertekad. Benarkah? Pria itu merasa seolah-olah dia telah bangkit dari neraka ke surga. Dia menatapnya dengan tidak percaya. Tidak dapat menahan emosinya, dia membuka tangannya dan memeluknya. Wanita itu mengarahkan jari telunjuknya ke keningnya dan terkekeh, lecer, jangan kasar. Aku bukan istrimu. Dalam hatiku, kamu sudah melakukannya. Suara pembukaan gerbang istana membangunkan cuolong dari ingatannya. Melihat sosok putih di balik gerbang, senyumnya membeku. Di gunung yang jauh, Li Qingxian juga sedang menatap gerbang istana. Dia untuk sementara mengesampingkan dendamnya pada cuolong dan berharap untuk melihat penampilan wanita tercantuk di dunia. Dia bergumam dalam benaknya, sialan, bajingan, minggir. Luo Hou Xiaoming merenung, negeri Bukit Hijau memiliki tiga klan besar, yaitu Tusan, Rubah Murni, dan Yusu. Permaisuri Rubah Ekor Sembilan ini berasal dari klan mana? Gu Yanying menjawab, seharusnya itu klan Yusu. Kudengar nama belakangnya adalah Su, Su Mi Rao. Itu merepotkan, King San, kamu harus tenang. Apa itu? Ketiga marga tersebut masing-masing memiliki kekuatannya masing-masing. Tusan berbudiluhur, pandai memahami hati orang, dan pandai mengurus rumah. Pure Fox cerdas, mahir dalam teknik ilusi, dan tidak dapat diprediksi. Semuanya adalah kandidat yang baik. Hanya klan Yusu yang licik, licik, dan pandai merayu. Mereka menghasilkan perempuan yang ingin melihat dunia dalam kekacauan dan seringkali membawa bencana bagi orang lain. Sebagian besar reputasi buruk Rubah Ekor Sembilan diciptakan oleh mereka. Bahkan aku tidak ingin dinodai oleh mereka. 1318. Mengerti? Li Qing Shan menjawab, tetapi ketertarikan pada matanya semakin kuat. Luo Hou Xiaoming mengira dia salah perhitungan. Jika dia menerima peringatan ini, dia bukanlah Li Qing Shan. Dia tidak lebih baik dari seseorang yang menginginkan dunia berada dalam kekacauan. Bang! Pintu giyok putih istana Jadeite terbuka sepenuhnya. Seorang wanita cantik berdiri di depan pintu. Rambutnya seputih salju, dan pakaiannya seputih peri. Lengan bajunya dihiasi beludru putih yang berkibar tertiup angin. Kepingan salju menari-nari di sekelilingnya seperti peri es yang jatuh ke dunia fana. Dia memegang kapak besar di tangannya. Itu tembus cahaya dan ganas. Mata putih bersihnya menatap Feng Long di luar pintu, membekukan pikirannya. Xiao E. Ekspresi Feng Long berubah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Raja ngengat bulu beku. Li Qing Shan kaget. Wanita berambut putih itu adalah Frostfeder Mot King yang dia selamatkan dari Ice Swatcliff. Bukankah dia punya dendam terhadap Ratu Ruba Ekor Sembilan? Dia telah mempercayakan suanyu padanya di masa lalu karena dia tidak ingin suanyu ada hubungannya dengan siaraya. Dia tidak mengira dia berada di istana Jadeite. Deru badai salju semakin kuat, dan hawa dingin menusup tulang. Frostfeder Mot King membuka pakaian bulu putihnya. Rambut putihnya menari-nari ditiup angin saat dia mengayunkan kapak ilahi es mendalamnya. Badai salju berputar cepat dengan kapak sebagai pusatnya. Es dan salju berubah menjadi tornado yang melesat ke langit seperti naga putih yang marah. Feng panjang. Suara Frostfeder Mot King dipenuhi dengan kebencian yang menusup tulang. Dia memanfaatkan celah yang diungkapkan Fenglong karena emosinya dan mengayunkan kapak es ilahi miliknya ke bawah. Tornado salju itu miring seperti pilar yang runtuh. Hal itu tidak dapat dihentikan. Para pejabat itu menyusul dan berteriak, Lindungi Raja. Atau, hati-hati terhadap serangan diam-diam monster itu. Apakah Raja Kerang dari Laut Fata Morgana mengirimku ke sini untuk bekerja sama melawan Fenglong? Kapaknya sangat kuat, dan teknik kapaknya sangat bagus. Tampaknya dia telah memulihkan kekuatannya dan menguasai jiwa senjata di kapak. Mungkin tidak banyak orang di dunia yang bisa memblokirnya. Tapi ini masih jauh dari cukup untuk mengalahkan Fenglong. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengira serangan Frostfeder Mot King akan berhasil. Dia tidak berniat terburu-buru untuk bekerja sama. Ekspresi Chuo Long kembali normal. Dia melambaikan lengan kanannya dan memerintahkan para pejabat mundur. Tangan kirinya membentuk pedang dengan jari-jarinya, yang langsung menembus angin dan salju dan mendarat di dahi Frostfeder Mot King. Adegan itu tampak membeku, dan para menteri menghentikan langkah mereka dengan ekspresi berbeda. Kapak ilahi es besar berhenti di atas kepala Nagahui, tidak mampu turun lebih jauh. Ledakan. Tornado salju yang turun runtuh dalam sekejap, dan es serta salju yang kental seperti longsoran salju besar, menghancurkan parit sepanjang seribu kaki di tanah. Kaisar Raja Naga juga berada dalam jangkauan serangan. Sebuah penghalang emas samar muncul dan dengan mudah memblokir semua serangan. Siawe, sudah lama tidak bertemu. Naga terbang perlahan menarik jari pedangnya, mengabaikan kapak es ilahi yang mendalam di atas kepalanya. Ia menatap lurus ke arah Frostfeder Mot King dengan mata lembut. Tuolong, kamu akhirnya berani menyerangku secara langsung. Dan di sini aku pikir kamu sedang merencanakan sesuatu. Bibir Frostfeder Mot King membentuk senyuman dingin. Dia kembali ke penampilannya yang dingin dan tanpa emosi. Dia mundur selangkah dan membiarkan pintu terbuka. Dia mengangkat tangannya dan berkata, Karena kamu telah lulus ujianku, silakan masuk. Hari ini adalah hari pernikahanmu, jangan lewatkan jamnya. Li Qingxian berulang kali mensimulasikan jari pedang naga terbang dalam pikirannya, memperkirakan kekuatan naga terbang. Seperti yang diharapkan, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi oleh satu senjata pun. Dia berkata kepada Gu Yanying dan yang lainnya, Kalian tunggu di luar. Aku akan minum secangkir anggur dan menghancurkan tempat itu. Naga terbang mengangguk. Ya, hari ini memang bukan waktunya untuk bernostalgia. Jika aku berbuat salah padamu di masa lalu, aku akan melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Mohon maafkan saya. Dia melirik ke belakang. Aura yang sangat besar memasuki provinsi naga. Sudut mulutnya membentuk senyuman, lalu dia melangkah ke istana Jasper. Para menteri di belakangnya mengikuti dalam barisan, memegang segala jenis harta langka di tangan mereka, yang ditutupi dengan sutra merah. Itu adalah hadiah pertunangan yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh naga terbang. Mata Frostfeder Mott King sedikit linglung. Tiba-tiba, terdengar suara kejutan yang menyenangkan. Siaoe, ini benar-benar kamu. Rambut merahnya beterbangan tertiup angin dan salju, dan dialah orang terakhir yang masuk ke istana Jasper. Dia memelukai Siaoe erat-erat, yang berkobar seperti bola api. Itu penjahat itu. Rekan Daois, berhati-hatilah. Para menteri Gritzia menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak menyangka dia akan datang secepat dan secepat itu, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang besar. Menghadapi dia dalam jarak yang begitu dekat, seolah-olah hidup mereka tergantung pada seutas benang, dan mereka tidak boleh gegabuh. Naga terbang mengerutkan kening. Tidak diketahui apakah itu karena kinerja bawahannya, atau karena Bai Siaoe, yang berada di pelukan Li Qingshan. Li Qingshan dengan mudah menekan semua perlawanan Bai Siaoe, dan berkata sambil tersenyum, Kalian sampah, berhentilah bertingkah seperti itu. Saya diundang secara terbuka. Dia kemudian berkata kepada Bai Siaoe dengan penuh kasih sayang, Siaoe, Ria tak berperasaan itu tidak menginginkanmu, tapi aku tidak keberatan denganmu. Menyerah saja padaku. Bai Siaoe mau tidak mau melihat ke arah naga terbang dengan semacam harapan. Alis naga terbang mengendur, dan dia menangkupkan tangannya. Jadi, rekan Dao Isli, mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Karena Anda di sini, ikutlah dengan saya untuk menyambut pengantin wanita, lalu kembali ke Gunung Longshou untuk minum anggur pernikahan. Mirau pasti sudah mengatur agar Siaoe menyambut para tamu untuk menguji niatku. Dia pasti sedang mengawasi dari istana sekarang. Jika aku terlalu dekat dengannya, Mirau pasti tidak akan bahagia dan mengira aku masih memiliki perasaan padanya. Lupakan saja, sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Li Qingshan, setelah hari ini, kamu akan menjadikan semua wanitamu sebagai mainanmu. Li Qingshan jelas bisa merasakan kebenciannya. Baiklah, aku juga punya niat yang sama. Seperti kata pepatah, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Mari kita bicara baik-baik. Semakin pihak lain bertahan, semakin membuktikan niat membunuhnya. Munafik. Merasa Bai Xiaoe tidak lagi meronta dalam pelukannya, dia melepaskannya dan berkata, ayo tinggalkan tempat ini. Dia melangkah menuju naga terbang. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Aura iblis terus meningkat seperti harimau ganas. Kedua belah pihak dengan cepat saling mendekat. Naga terbang tersenyum tipis. Para menteri siap berperang, seperti naga raksasa yang bercokol dalam pertempuran. Pertempuran akan segera dimulai. Bai Xiaoe tiba-tiba melayang ke depan, dan kapak ilahi es yang mendalam mendarat di antara naga terbang dan Li Qingshan. Saudari Su mengundang kalian berdua ke istana sebagai tamu. Saya khawatir rekan Daois Li tidak akan berani setuju. Naga terbang tersenyum. Dia tidak mau melawan keinginan, Suster Su. Li Qingshan mengangkat alisnya. Aku ingin melihat penampilan pengantin wanita dan membujuknya dengan baik, agar dia tidak dititipkan pada orang yang salah. Bai Xiaoe bertanya, bagaimana jika pengantin wanita menolak berubah pikiran? Dia mungkin harus membunuh pengantin pria. Bagaimana jika pengantin wanita menolak? Kalau begitu kita hanya bisa membunuh mereka juga, dan membiarkan mereka mengalami nasib yang sama. Kemarahan di mata naga terbang berkilat. Dia bisa menertawakannya ketika Li Qingshan mengatakan bahwa dia ingin membunuhnya, tetapi dia tidak bisa membiarkan orang lain mengancamnya. 1319 Langkah kaki Cuolong berhenti sebentar, dan dia berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang. Li Qingshan menyentuh dagunya, sungguh suatu kebencian yang mendalam. Dia tersenyum dan mengedipkan mata pada Bai Xiaoe. Saya pikir dengan persona saya, rubah betina itu tidak akan bisa menolak. Anda harus bersiap untuk berbagi suami. Sambil tertawa panjang, dia melangkah ke dalam istana Jadeite. Bai Xiaoe menatap punggungnya dengan kaget. Rambut merahnya berkibar seperti bola api, penuh gairah yang berkobar. Bahkan dunia es dan salju ini tidak dapat memadamkannya. Dia tidak terlihat seperti binatang buas yang masuk ke dalam perangkap, tetapi seperti seorang raja yang berjalan menuju singgah sananya. Dia sangat arogan dan bersemangat. Bisakah dia mengalahkan Cuolong seperti ini? Namun, dari segi persona, persona, saat dia memiliki secerca harapan, harapan itu diselimuti lapisan kabut tebal. Sepasang mata hijau sepertinya mengamati segala sesuatu dari ketinggian di langit. Itu membuatnya bergidik, dan tanpa sadar dia memeluk tangannya. Bai Xiaoe, Bai Xiaoe, dia masih bermain denganmu. Baru saja, sumpah itu mungkin menambah lelucon lain padanya. Dia tidak akan menyalahkanmu, dan dia bahkan akan memujimu nanti. Saat ini, selain dia, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka hanya akan kehilangan lebih banyak, atau bahkan segalanya. Cuolong seperti ini, begitu pula Li Qingshan. Tiba-tiba, dia merasakan ada tangan yang membelai pipinya. Suaranya selembut kabut, dan dia mendengar suara pelan penuh tawa. Kamu terlihat seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Kamu bahkan lebih cantik dari kupu-kupu itu. Setiap kali aku melihatmu, hatiku tergerak. Tunggu di sini dengan patuh, saya akan menikmati pesta. Saya ingin membuktikan kepada Anda sekali lagi betapa tidak bisa diandalkannya pria. Kabut menghilang. Suara dan sentuhannya seperti mimpi. Li Qingshan dan Cuolong berjalan berdampingan melewati pintu dan koridor istana. Mereka hanya berjarak beberapa langkah dari satu sama lain. Mereka tidak selangkah lebih cepat. Mereka juga tidak selangkah lebih lambat. Seolah-olah mereka ada di sini untuk menjadi pendamping pria terbaik. Mereka semua memperhatikan bahwa pemandangan di sekitarnya telah terulang puluhan kali. Meski langkah mereka tidak cepat, mereka seharusnya sudah sampai di aula utama istana sejak lama. Namun, ketika mereka melihat ke atas, istana itu masih jauh. Mereka tidak mendekat. Sepanjang perjalanan, angin dan salju kabur, dan aroma samar tercium. Mereka tidak tahu jenis bunga apa itu, tapi bunga itu memabukkan. Rombongan pejabat di belakangnya sudah lama menghilang. Hanya mereka berdua yang tersisa di tengah badai salju dan istana batu giok. Nirao sedang memolok-olok lagi. Aku akan bermain dengannya hari ini. Zuo Long menggelengkan kepalanya. Dia melirik Li Qingshan di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu takut sekarang? Betapa membosankan. Li Qingshan merentangkan tangannya, hampir mengenai bahu Zuo Long. Matanya terfokus, sedalam laut cahaya mistik menerangi segalanya. Asap dan kabut membubung, tapi istana Jasper tampak semakin jauh, hingga seolah-olah berada di Cakrawala. Dia hampir tersesat di salju. Li Qingshan mengerutkan kening. Bukankah Suklan ini terkenal dengan pesonanya? Bagaimana ilusinya bisa begitu kuat? Jika dia bertarung dengan Naga Chuo nanti, dia tidak akan bisa melarikan diri. Akan sangat merugikan baginya jika menghalangi dia dari samping. Selama saya salah menilai beberapa kali, hidup saya akan dalam bahaya. Dua rubah memang tidak mudah untuk dibersihkan. Seolah telah menunggu pemikiran ini, istana Jasper tiba-tiba mendekat dan muncul di hadapannya dari Cakrawala. Bahkan dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya, dan dia menghentikan langkahnya. Di istana diukir dengan batu giyok, lentera merah digantung tinggi, dan pita sutra merah memenuhi udara dengan kegembiraan. Ada juga gelombang udara hangat yang keluar dari pintu, memabukkan seperti angin musim semi. Para pejabat yang menghilang pada suatu saat sebenarnya sedang menunggu mereka di pintu, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka tidak mengerti bagaimana mereka bisa tertinggal, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka bisa sampai di istana ini. Li Qingshan mengerutkan kening lebih dalam. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan orang-orang ini, mereka tetaplah kultifator yang hebat. Namun, di istana Jasper Ratu Ruba Ekor Sembilan, mereka dipermainkan di telapak tangannya. Rekan Daois Li, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Zhuolong kembali menatapnya dengan ekspresi mengejek. Li Qingshan hendak membalas ketika sekelompok besar wanita keluar dari pintu. Saudari-saudari, pengantin pria ada di sini. Li Qingshan tercengang. Semua wanita ini adalah wanita cantik yang tiada tarannya, masing-masing dengan kecantikan dan pesonanya sendiri. Tentu saja, dia bukanlah seseorang yang belum pernah melihat wanita sebelumnya, tapi ini saja tidak cukup untuk membuatnya kehilangan ketenangannya. Namun, wanita-wanita ini bukanlah manusia, melainkan setan. Jumlah iblis wanita yang dia lihat sepanjang hidupnya tidak bisa dibandingkan dengan yang satu ini. Selain itu, masing-masing dari mereka adalah Raja Iblis, dan banyak dari mereka berada di puncak kesengsaraan surgawi ketiga, mirip dengan Raja Roh Jangkrik Emas. Ketika dia memikirkan hal ini, dia teringat sesuatu yang aneh. Sepertinya dia belum pernah melihat banyak Raja Iblis wanita di sembilan negara, bahkan di kota langit yang mengjulang di mana para iblis biasa berkumpul. Secara logika, proporsi perempuan dalam ras iblis jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kultifator manusia. Manusia perempuan memiliki banyak kekurangan bawaan dibandingkan laki-laki. Tubuh mereka jelas jauh lebih kecil, dan mereka dirugikan dalam masyarakat. Selain itu, mereka mudah terjebak oleh cinta, dan lebih emosional dibandingkan laki-laki, sehingga sangat merugikan pengembangan temperamen seseorang. Mereka juga tunduk pada segala macam batasan moral. Ras iblis tidak terlalu khusus. Bahkan dalam komunitas yang didominasi laki-laki, perempuan seringkali mempunyai keuntungan besar dalam hal jumlah, misalnya singa. Dan di banyak ras, betina bahkan lebih besar dari jantan, seperti laba-laba. Dia telah melihat sosok di belakang helika verparosa, tetapi dengan budidayanya, tidak cukup hanya melewati kelompok Raja Iblis yang kuat untuk mendekatinya. Kekuatan adalah kelas paling jelas dalam ras iblis. Pemandangan di depannya seolah-olah semua Raja Iblis di dunia muncul pada saat yang bersamaan. Dari segi kekuatan, mungkin sebanding dengan dinasti Xia Besar. Jika hanya itu saja, maka akan baik-baik saja, karena ini hanya pertarungan. Namun, semua Raja Iblis ini bergegas maju untuk membantunya, tetapi meninggalkan Cuolong. Dia tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Tubuh Li Qing Shan menegang. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, bukanlah lelucon untuk bergabung dengan begitu banyak Raja Iblis. Namun, saat tangan itu menyentuh tubuhnya, mereka tidak berniat menyerang. Sebaliknya, mereka malah menggosok dan mencubitnya, penuh provokasi. Mereka semua tertawa dan memarahinya, tanpa ada pengekangan terhadap wanita manusia. Dalam sekejap, tangan yang tak terhitung jumlahnya melewati selas-sela kakinya. Bahkan seorang Loli yang tampak baru berusia 7 atau 8 tahun meremas dan mencubitnya dengan keras. Dia sedikit mati rasa. Dan tidak ada yang salah dengan pakaian pengantin pria. Itu hanya kain satin biasa, jadi dia tidak menolak dan menunggu untuk melihat trik apa yang mereka miliki. Kali ini, bahkan ekspresi Cuolong membeku, dan dia tidak bisa lagi tertawa. Tak lama kemudian, mempelai pria sudah berpakaian baru. Li Qing Shan berdiri di tempat yang sama dengan tangan terbuka. Dia masih merasa pertemuan hari ini sulit dipercaya, tapi hanya dengan melihat ekspresi Cuolong, dia sebenarnya merasa sangat bahagia. Setan-setan perempuan itu tertawa dan berhamburan ke samping. Tiba-tiba, sebuah tinju menembus udara dan mengenai selas-sela kakinya. Li Qing Shan mengulurkan tangan dan meraih tangan merah muda Loli itu. Hei, sentuh saja. Sakit sekali saat kamu memukulku seperti itu. Meskipun dia tampak seperti gadis kecil, tingginya setidaknya beberapa ratus kaki dalam bentuk aslinya. Tinjunya bahkan mungkin bisa meruntuhkan gunung. Loli itu memutar matanya ke arahnya dan dengan patuh bergerak ke samping. Pejabat Kementerian Ritus berkata, Anda salah. Yang datang melamar adalah yang mulia. Benar, penguasa istana mengatakan bahwa dia adalah pengantin pria. Sen mengdi perlahan keluar dari aula belakang. Adapun Kaisar Sia Agung, dia berpikir serius sejenak. Anjing apa itu? 1320. Itu kamu, Clam King of Merajsi, itu semua ulahmu. Dia mengarahkan tombaknya ke Sen mengdi. Cahaya kemasan langsung menembus kepala Sen mengdi. Saking tajam dan menyelaukannya hingga seolah mampu memotong penglihatan seseorang dan menyebabkan darah mengalir. Li Qingshan ingin menyelamatkannya, tapi dia terlambat satu langkah. Melihat yang lain, apakah mereka manusia atau daemon, tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Ekspresi para iblis wanita berubah drastis. Jika jari ini diarahkan ke mereka, mereka mungkin terancam mati di tempat. Namun, tubuh Sen mengdi beriak seolah-olah itu bukanlah keberadaan nyata, melainkan pantulan di dalam air. Lubang di kepalanya berangsur-angsur sembuh, tapi senyumannya tidak berubah. Oh, aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu kamu, apakah anda juga datang untuk memberi selamat kepada Li Daois ini? Aku menyelamatkan hidupmu saat itu. Tidak apa-apa jika kamu tidak bersyukur, tapi karena kamu berani datang ke sini untuk mencari kematian, aku akan mengirimu berangkat. Cuolong mencibir dan berjalan menuju Sen mengdi langkah demi langkah. Matanya berubah menjadi emas dan tertuju pada Sen mengdi. Tubuh Sen mengdi yang beriak membeku, seolah-olah ruangan tempat dia berada telah terkunci. Daois, hari ini adalah hari pernikahanku. Ini tidak pantas. Li Qingshan berdiri di depan Sen mengdi. Tubuhnya yang mengesankan seperti gunung, menghalangi aura Turtle Dragon agar tidak mengunci dirinya dan memikul semua tekanan. Dia melirik ke belakang dan mengerutkan bibirnya. Bagus sekali. Li Qingshan, aku akan memberimu kesempatan lagi. Serahkan padaku, dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Saya bahkan dapat membimbing anda ke alam manusia dan menjadikan anda tamu dari sekte fenomena segudang. Guilong berhenti. Satu-satunya yang bisa memaksanya untuk berhenti hari ini adalah pria tak terduga di depannya. Sikapnya masih seperti seorang raja yang tinggi dan perkasa yang ingin memanggil seorang pengkhianat. Guilong, kamu masih memainkan trik-trik kecil ini sampai saat ini. Tidakkah menurutmu itu menggelikan? Li Qingshan mengangkat kepalanya. Mata merahnya seperti api saat dia melihat ke arah Guilong. Pertarungan antar ahli bukan hanya pertarungan kekuatan sihir atau kemampuan ilahi, tapi juga benturan kemauan. Jika dia memiliki sedikitpun harapan untuk menghindari pertempuran ini melalui pemanggilan, dia segera melemah. Peluang kemenangannya sangat berkurang. Dan sekarang, dengan bantuan Shen Mengdi, esensi, Qi, dan jiwanya menjadi lebih kuat. Dihianati selalu sedikit lebih menyenangkan daripada dihianati. Kenapa kamu tidak menunggu lebih lama lagi? Setelah kamu meminum anggur pernikahanku, kita bisa bertanding lagi. Saya mendengar bahwa rekan Daoisu adalah kecantikan nomor satu di dunia. Cek-cek, aku tidak menyangka akan seberuntung itu dengan wanita hari ini. Jika Anda bisa menunggu, belum terlambat untuk bertengkar setelah aku memasuki kamar pengantin dan menghabiskan bulan maduku. Kamu, pacaran, kematian. Chuolong mengeluarkan tiga kata dari selas-sela giginya. Dia belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini sebelumnya. Auranya melonjak hebat seperti seekor naga yang terbang ke sembilan langit, mengaum dengan marah. Terlepas dari apakah itu para penggarap hebat atau monster monark, semuanya mundur berulang kali. Mereka tidak bisa berada dalam jarak sepuluh langkah darinya, dan mereka bahkan tidak berpikir sedikitpun untuk melawannya. Rambut merah Li Qingxian terbang ke belakang. Pakaiannya berkibar tertiup angin, tapi dia tetap diam seperti gunung. Tubuhnya sedikit membungkuh, seperti pendahuluan seekor harimau yang menerkam mangsanya. Dalam sekejap, aura pembunuh memenuhi udara. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Serangkaian suara guntur yang teredam terdengar, menyebabkan semua orang di istana merasa tercekik dan hampir muntah darah. Namun, itu hanya benturan aura mereka. Para kultifator hebat tiba-tiba menyadari. Ini bukanlah pertempuran yang bisa mereka ikut campur. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah sedikit mengalihkan perhatian Li Qingxian dan memaksa Li Qingxian untuk menyerang mereka. Meskipun kemenangan dan kekalahan dapat ditentukan dengan mudah, kemungkinan besar mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Saat ini, Shen Mengdi dengan anggun muncul dari belakang Li Qingxian. Hei, kalian berdua, pikirkan di mana kalian berada. Di mana Mirao, apa yang kamu lakukan? Cuolong samar-samar merasa ada yang tidak beres hari ini, tapi dia masih mengkhawatirkan keselamatan Ratu Rubah Ekor Sembilan. Hei, cepat biarkan pengantinku keluar. Li Qingxian mengjilat bibirnya, tapi dia bertekad untuk membuat Cuolong menjadi suami yang istrinya tidak setia. Baiklah, baiklah, karena kalian semua sangat cemas, maka, waktu yang baik telah tiba. Shen Mengdi menjerit keras, bunga-bunga bermekaran di sekelilingnya, memenuhi seluruh istana. Mereka terbang berkeliling dengan cara yang mempesona dan gembira. Seorang pengantin wanita yang mengenakan mahkota burung finiks dan jubah merah berjalan keluar dari belakang istana. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tirai manik-manik beriak dan jumbai berkibar. Seolah-olah dia sedang menari, dan setiap langkah yang diambilnya membuat hati semua orang bergetar. Kepalanya terbungkus kerudung merah besar, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, dia memancarkan pesona yang tak terlukiskan yang langsung menarik perhatian semua orang. Dia bahkan secara langsung menyelesaikan pertempuran yang akan terjadi antara Li Qingshan dan Chuolong. Ini karena mereka tidak bisa lagi memusatkan seluruh perhatian mereka pada musuh kuat di depan mereka. Meski begitu, dia tetap memegang payung. Pasukan terjun payung itu bersandar di bahunya dan memutarnya dengan ringan di tangannya. Dia bahkan menggendong anak kucing di pelukannya. Jika bukan karena pakaiannya, dia tidak terlihat seperti dia ada di sini untuk menikah, melainkan seperti seorang putri baik yang sedang berjalan-jalan. Li Qingshan segera memastikan bahwa wanita ini adalah ratu rubah ekor sembilan yang legendaris. Tidak ada orang lain yang bisa menampilkan persona seperti itu. Untuk sesaat, segala macam perasaan membanjiri hatinya. Apakah dia ingin menggunakannya untuk menguji Chuolong, atau apakah dia benar-benar ingin menikah dengannya? Bagaimanapun, semua ini jelas bukan rencana Chuolong. Tidak ada orang yang akan menggunakan hal semacam ini untuk membuat rencana. Kekuatan Chuolong tidak membutuhkannya. Huff, siapa peduli itu asli atau palsu? Jika itu palsu, maka saya akan membuatnya menjadi nyata. Dah hei, anak kucing itu berteriak karena terkejut dan menerkam Li Qingshan. Dia berubah menjadi seorang gadis muda di udara dan memeluk Li Qingshan dengan erat. Suan Yue, Li Qingshan memeluk pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu seorang gadis pelayan yang menemaniku menikah? Saya tuanmu, tuan, Suan Yue menggunakan jarinya untuk menyodok dahinya dengan keras. Tuanmu akan menjadi istriku, kata Li Qingshan penuh arti. Tidak peduli skema apa yang ada, sudah waktunya untuk mengungkapkannya. Nirao, apa yang terjadi? Apakah kamu bercanda? Bukankah lelucon ini sudah keterlaluan? Sungguh sulit bagiku untuk menerimanya. Chuo Long mengerutkan kening, wajahnya yang semula dipenuhi amarah dan kebingungan, namun pada akhirnya berubah menjadi senyuman pahit. Hi, wanita itu meraih ke bawah kerudung dan menutup mulutnya sambil terkikik. Hati Li Qingshan bergetar. Dia merasakan tubuhnya menjadi ringan. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk melepas cadar untuk melihat seperti apa penampilannya. Jika aku bilang ini hanya lelucon, maukah kamu memaafkanku? Sebuah suara bergerak keluar dari balik tabir merah. Tampaknya terdiri dari nada-nada yang indah. Chuo Long menghela nafas. Bagaimana aku bisa mengatakan, tidak, aku tahu aku telah membuatmu menunggu lama, itulah sebabnya kamu menggodaku seperti ini. Lupakan, lupakan saja, setelah saya mengurus Li Qingshan ini, saya akan datang dan meminta maaf kepada Anda. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Li Qingshan pasti akan berpikir bahwa Chuo Long adalah seorang pengecut. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengerti. Dia merasa bahwa dirinya pun tidak akan jauh lebih baik. Wanita ini adalah monster. Dia tidak bisa tidak waspada terhadap dia dan Chuo Long. Wanita itu menghela nafas. Ini bukan lelucon. Tubuh Chuo Long bergetar dan matanya melebar. Apa katamu? Jangan bilang kamu lupa perjanjian kita. Perjanjian apa? Kamu bilang kamu akan menunggu. Iya, tapi orang yang kutunggu bukan kamu. Kata Piao Tian. Terima kasih.